Oke Bang Apel OG3 OG3 Makasih banget udah datang ke channel aku ya Makasih juga Kak Edi Sudah invite ya Ya Ada banyak banget hal yang Pengen aku diskusikan Sama Abang, tapi sebelum Kesana aku pengen, seperti biasa Aku pengen Bang Apel untuk kenalan dulu sama teman-teman Bang Apel ini Tapi kayaknya ini agak ini ya Tidak boleh terlalu Dikeluarkan identitasnya, tapi Coba kenalan dulu Yang bisa Bang Apel Kenalkan tentang di Bang Apel Dan kenapa bikin channel Youtube Oke Saya dari channel Apelogetika Apelogetika itu pelesetan dari Apelogetika ya Di channel Saya ini Poko utamanya si Apel Ada juga Kentang Kentang itu Buat mewakili Taste Tapi dia Posisi yang kontra Dengan Apel Ya agama itulah Terus ada juga Semangka Semangka itu Posisinya Posisi netral Kami semua Berusia 4 tahun Dan berasal dari Planet 99X Tujuan channel ini Yang saya buat adalah Supaya Supaya jadi kaya Oke Tadi awalnya sih begitu Cuma Buat sharing-sharing aja ya Sharing pengetulan Awalnya sih mau mengajar ya Mengajar Wah kamu salah nih Ini cara yang benar nih Tapi lama-lama saya lihat Ternyata banyak Banyak juga orang pintar Contohnya kaya Adi juga ya Gila Baca buku banyak banget Dibanding saya Ya cuma Memang sih Saya jarang baca buku juga sih Cuma bisa Sampai Podcast dengan Orang-orang luar Autor-autor Wah Itu keren banget itu Jadi saya pikir ya Saya disini Saya pikir saya disini Buat sharing aja lah Sharing apa yang saya tahu lah Siap Siap Belajar dari kaya Adi Siap Saya Awal-awal tidak menyangka Karena suaranya bapak-bapak Soalnya kalau tiap kali saya lihat Channel Apologi 3 Suaranya Kayak Anak kecil yang imut banget gitu Tapi ternyata Suaranya bapak-bapak Oh iya mungkin Untuk Untuk penonton Dari channel saya juga ya Kayak Adi ini Bisa dibilang Non-taste ya Yes Boleh Bisa dibilang Non-taste lah Ya jadi Tolong jangan Dipikir Agama sebelah ya Enggak Ya Banyak banget yang Saya dikomen saya juga Banyak banget yang kayak gitu mas Utamanya ketika Saya Mengriyak Pemikiran William Lane Keraik misalkan Saya itu disangka Apologis untuk agama Kentang Kalau tadi Yang menganggap tersebut Tapi saya adalah bagian dari Non-theist Non-theist Itulah Ya jadi Jadi kalau saya lihat Kayak Adi ini lebih Ke arah Argumen ya Yes Argumen ada yang baik Ada yang buruk Bahkan Untuk atheist Ada yang bagus Ada yang jelek Bahkan untuk Kristen juga Ada yang baik Ada yang jelek juga ya Misalnya contoh nih Misalnya contoh Kalau ada yang tanya Eh kenapa kamu jadi Kristen Oh saya Saya ingat Waktu saya jadi Kristen itu Tahun 2024 Pas itu Paus datang ke Indonesia Dia lewat depan rumah saya Akhirnya saya terpaksa Jadi Kristen Itu kan Argumen yang sangat jelek sekali ya Selalu jangan dipakai Iya Saya Hobi saya kebetulan Ya menilai argumen ya Melihat argumen Terus Kalau misalkan bagus Saya bilang bagus Kalau jelek Saya bilang jelek gitu Meskipun itu dari Taste Ataupun dari non-theist ya Kayak dari non-theist Saya Bahkan saya udah pernah bilang Kok di video dulu Kalau argumen Dawkins Richard Dawkins Yang New Atheism Itu jelek Buat saya ya Tapi buat teman-teman Indonesia Kayaknya masih banyak Yang mengikuti Yang menganut New Atheism Padahal buat saya pribadi Itu adalah argumen yang jelek Dari Ties juga Utamanya dari Kristen Saya Mengetahui bahwa Ada beberapa argumen Yang Emang bagus Kayak Kalau kosmologi Kalau argumen Saya Kayak kesusahan untuk Untuk Membantah Paramis 1 Paramis 2 Sampai konkursinya Ya Itu bagus lah Jadi Ya itu Kalau misalkan bagus Ya bagus Meskipun itu dari Bisa dibilang Bukan pihak saya Itu dari Teis gitu Dan meskipun jelek Ya saya bilang jelek Meskipun itu datang Dari non-tears Jadi Itu hobi saya Oke mas Kayaknya Kita akan mulai aja Ke beberapa topik Topik utama Yang akan kita Pengawalin Tapi Sebetulnya di email kita Kan kita ngomong bahwa Kita ya cuman bakal Ngomongin ini ya Kekengstenan Dan naturalism Cuman dari dua itu Ada banyak banget Topik-topik Yang ingin saya Yang ingin saya Diskusikan Sama Mas Apel Saya bingung Mulai dari mana Tapi kita mulai Dari ini aja ya Saya punya pertanyaan Mas Apakah Mas Apel Ini punya Satu orang Yang sangat Mas cintai Ada nggak Cintai maksudnya Cinta Lawan jenis gitu ya Ya let's say Secara asmangat lah Oh oke Ada 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 Oke Ini pertanyaanku selanjutnya Aku tahu Kalau pertanyaan ini Mungkin bagi sebagian orang Akan dianggap Agak aneh ya Tapi Untuk beberapa Yang udah terbiasa Dengan Perdebatan Naturalism Persistism Gak bakal aneh Jadi Untuk teman-teman Yang nonton Mohon banget Untuk Menyelesaikan Diskusi ini Supaya Nggak salah paham Akan pertanyaan aku Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah Salah Untuk Menyiksa Dan membunuh dia Salah nggak Mas Oh ya Salah Menurut Mas ini salah Atau nggak Iya Salah 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 banget Oke So Why is it Oh Kenapa ini salah Kenapa salah Tadi Menyiksa ya Yes Menyiksa dan membunuh lah Ya Karena Memang itu melawan Pertama Melawan moral ya Jangan kan cuma Orang yang dicintai ya Semua orang juga Seharusnya Jangan disiksa Atau dibunuh You said that Ini melawan Mohal So Nah ini Pertanyaan Utama aku Untuk Ngomongin itu sih Mohal Jadi Kenapa Menyiksa dan membunuh Itu salah I think That is my point Kenapa Menyiksa dan membunuh Itu salah Kenapa Menyiksa dan Membunuh Kalau dari Kristen ya Kalau dari Kristen itu Moral itu Kan di Dianggap Objektif ya Objektif Morality Dengan kata lain Moral ini Ditanamkan dari Tuhan Sejak Kita diciptakan Manusia diciptakan Dan moral itu Memang sudah tertanam Di hati Jadi kita Sudah Secara Naluri Sebagai manusia Itu sudah punya Moral dari awal Jadi Itu sih Kak Oke Jadi Menyiksa dan Membunuh manusia Itu salah Itu alasannya Apakah karena Itu Tidak baik Apakah karena Itu melawan Perintah Tuhan Atau memang karena Karena alasan lain Misalnya Si pasangan kita ini Mendang kita Kalau misalkan kita Membunuh dia Si pasangan ini Kayak masyarakat siksa Kalau misalkan kita Menyiksa dia Dan itu Not maximizing Her well being Jadi alasannya apa nih Kenapa menyiksa dia itu Salah Apakah karena Perintah Tuhan doang Atau karena Ada alasan yang lain Saya rasa Saya pikir keduanya ya Terutama ya Memang karena moral Yang ditanam di hati Dan kedua juga Memang karena Tuhan sudah Memerintahkan dengan jelas Bahwa jangan membunuh Begitu kak Kayaknya mas Familia dengan Apa yang disebut Sebagai Utipo dilema ya Suatu Action Suatu action itu Apakah itu baik Itu baik Karena pada dasarnya Baik Atau itu baik Karena Disuruh Tuhan Makanya menjadi baik Dalam dilema ini Mas pilih yang mana Apakah X itu baik Misalkan Membantu ibu lah Apakah membantu Ibu itu baik Karena pada dasarnya Itu baik Atau itu baik Karena Disuruh Tuhan Makanya baik Mas pilih yang mana Berhubungan dengan Objektif morality ya Saya pikir ini Satu argumen Dari non-theist Yang Eh sorry Satu argumen Dari theist Yang banyak Yang disalahpahami Kalau menurut saya ya Jawaban singkat ya Karena Sesuai dengan yang saya Tadi Katakan Bahwa Tuhan sudah Menciptakan manusia itu Dengan Moral di hatinya Jadi walaupun Perintah itu Belum ada Itu kita Sudah Mengetahui Dalam hati Jadi walaupun Misalnya ada orang Yang tidak baca Kitab suci Dia sudah tahu Bahwa Oh ini benar Ini salah Jadi Kalau dibilang Apa Perintah mendahului Moral Saya pikir Saya tidak setuju Sih itu Karena moral Sudah ditanam di hati Berarti Mas Meyakini bahwa Ya kita Ditanamkan oleh Mongal Kita ditanamkan Mongal dalam hati kita Sudah ditanamkan Mongal dalam hati kita Berarti Dalam hati bahwa Tanpa membaca Kitab suci pun Kita sudah tahu Suatu action itu Baik atau jelek Gitu Jawaban yang saya Tangkap Ya benar So my next question Is Soalnya Saya kenapa Pengen tanya ini Karena mas dulu Sempat komen Di Kolom komentar saya Dan saya pengen Mendiskusikan hal itu ya Komen Di video yang William Lengkak itu So I think my question Would be Ya Itu koning pertama saya Ya Jadi pertanyaan Selanjutnya saya adalah Menurut Mongal yang sudah Ditanamkan dalam hati kita Membunuh Anak kecil itu Salah atau enggak Salah Kenapa itu salah Kenapa membunuh Anak kecil itu salah Sama sih jawabannya Ya enggak Atau gimana Ya jadi Mungkin Saya ada komen juga sih Satu Di video lain ya Enggak tahu Kayaknya dia ada baca enggak Tentang kasus Yang Pembunuhan Yang Dimasuk Pengadilan Ada baca enggak Itu komen saya Kayaknya enggak Kayaknya enggak Boleh Mas Ini Angkat Saya Tentang Enggak baca Ya Ini sebenarnya Saya juga baru Pelajari sih Saya mau cari video lengkapnya Enggak ketemu Jadi saya Angkat Satu kasus ya Dan ini juga Kasus Saya baru Buat juga ya Kita tes aja deh Sekarang ya Oke Kita tes Jadi Ada dua orang Katakanlah X dan Y Ini dah Gampang A dan B A dan B Ini melakukan Pembunuhan Terhadap orang tuanya Sampai orang tuanya Meninggal Kemudian A dan B Ditangkap Masuk ke pengadilan Dan pengadilan Membuktikan Dengan Yakin 100% Bahwa A dan B Ini bersalah Setelah melakukan Pembunuhan yang Terencana Pembunuhan sadis Yang terencana Jadi kita Enggak Tanya lagi ya Motifnya Motifnya mungkin Berbuat baik apa Enggak Jadi ini betul-betul Pure evil ya Oke Hakim menjatuhkan Hukuman mati Kepada A dan B Kemudian Hukuman matinya Adalah Bentuknya Ditembak oleh Grup Grup penembak Grup penembaknya Ada 10 orang Mereka Nembak Dua orang itu Dan akhirnya Keduanya mati Nah disini Ada tiga pihak Orang yang Melakukan Pembunuhan A dan B Orang yang Menjatuhkan Hukuman Hakim Dan orang yang Mengeksekusi Si regu penembak ini Ketiganya Melakukan Pembunuhan Baik Secara langsung Atau tidak Langsung ya Anggap saja Di A dan B ini Satunya Melakukan Pembunuhan Satunya Melakukan Perencanaannya Ya Jadi secara Langsung Dan tidak Langsung Tiga pihak ini Telah melakukan Pembunuhan Nah Yang bermoral Mana Yang tidak bermoral Yang mana Bagi saya Ya Yang bermoral Adalah hakim Yang menjatuhkan Hukuman Dan si Hakim bermoral Ya Hakim bisa Aku sebut bermoral Karena dia menjatuhkan Hukuman Sama orang Yang tidak bermoral Yaitu si A dan B itu Dan yang mengeksekusi Aku juga bisa sebut Bahwa dia Bermoral Karena dia Melaksanakan tugas Untuk Mengeksekusi Manusia-manusia Yang tidak bermoral Yaitu A dan B Oke Saya setuju juga ya Sama aja jawabannya Tapi Apa sih yang membedakan A dan B Dengan hakim Dan eksekutor ini Sehingga Sebagian bermoral Sebagian tidak bermoral Saya akan menyebut Bahwa Kenapa A dan B Disebut tidak bermoral Sedangkan hakim Dan eksekutor Itu disebut bermoral Karena Si A dan B Halo C Ya Sorry Bisa diulang Kayaknya sinyalnya jelek nih Oke Saya akan menyebutkan Bahwa si A dan B Itu tidak bermoral Sedangkan hakim Dan eksekutor Itu bermoral Karena Si A dan B Itu melakukan Suatu hal yang Immoral Aku pikir Itu jawabannya Singkat jawabannya Immoral Ini Maksudnya Immoral itu Membunuh Yes Kayak membunuh Orang tua Tapi Ini kan Cangritanya Belum lengkap Aku belum Menengah Tapi Alasan untuk Membunuhnya Itu apa Kita belum tahu kan Dari cerita yang Mas sebutkan Saya masih belum tahu Alasan si A dan B Membunuh orang tuanya Itu apa Saya tidak tahu Tapi saya assume Saya mengasumsikan Bahwa Mereka membunuh Orang tua Halo Halo Kayak di Halo 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 Suaranya hilang Tes Ada gak mas Ya Aduh Ada putus-putus ya Oke Saya ulangi lagi ya Sedikit dari Pertanyaan mas tadi Kenapa si A ini Meskipun dia membunuh Itu tidak memoral Sedangkan si eksekutor Itu sama-sama membunuh Tetapi Saya katakan itu Mongal Saya katakan itu Memoral Jadi gini Dari Kisah yang Mas sampaikan Kepada saya Bagi saya itu Kisahnya belum lengkap Karena saya tidak Bisa mengetahui Alasan si A dan B Membunuh orang tuanya Itu apa Dan kenapa Saya gak tahu Itu alasan Tapi saya Berasumsikan Bahwa alasan mereka Pasti adalah Alasan-alasan yang jahat Hingga si Hakim Memutuskan untuk Membunuh mereka Jadi Alasan kenapa si A dan B Disebut tidak Bermoral oleh saya Karena dia membunuh Dengan alasan-alasan Yang tidak Bermoral Sedangkan si eksekutor Dia membunuh Dan saya sebut dia Bermoral Karena dia membunuh Dengan alasan-alasan Yang Bermoral Mudah-mudahan Jawaban saya jelas Kalau saya berlibat Ya Mungkin Mungkin agak sirkuler Tapi Tapi ya Saya ngerti Saya ngerti Kalau dari saya Dari jawaban saya Ternyata Ternyata pembedanya Adalah Otoritas Hakim punya Otoritas Eksekutor punya Otoritas Sedangkan A dan B Itu tidak memiliki Otoritas Dan ini juga Argumen Objektif Morality Ini juga Dia tidak Mengesampingkan Otoritas itu Cuma memang Kayaknya jarang Dibahas ya Tentang otoritas Sehingga Saya juga Baru Beberapa hari yang lalu Tahu ini Tentang otoritas Oke Saya Saya dapat Poinnya dari Kisah yang Mas sampaikan Jadi Alasan kenapa Si eksekutor itu Membunuh juga Tetapi Kita sebut Baik Itu karena Si eksekutor Membunuh Dengan Alasan Dia memenuhi Panggilan Otoritas Dan hakim Misalkan Kayak gitu lah ya Sedangkan si A dan B Membunuh Dia tidak punya Otoritas sama sekali Untuk membunuh Orang tuanya Oke Paling Paling Objektif Saya adalah Berarti Tidak ada Hal yang Secara intensif Salah Dengan membunuh Anak kecil Kalau misalkan kita Ngomongin ini ya Kisah kanaan Karena kan Orang Israel itu Membunuh Anak-anak kecil Kanaan Itu Dengan mengemban tugas Dari Ilahiyah Jadi dia punya Otoritas nih Untuk Membunuh Anak-anak kecil Itu Jadi Objektif saya adalah Berarti Membunuh Anak kecil Perilaku Membunuhnya ya Perilaku Membunuh Anak kecil Itu Secara Intensik Tidak ada Yang salah Kalau gitu Iya tidak Atau bagaimana mas Nah sebelum Sebelum lanjut ya Posisi saya Ini sebenarnya ya Posisi saya Sebenarnya adalah Itu adalah Hyperbola Oke Hyperbola Tapi Kita ikutilah Saja For the sake of Argument lah Kita Posisi kita Adalah sebagai Eksekutor Dan Sang ilahi Itu adalah Hakimnya Dan A Dan B Itu adalah Orang Kanaan Jadi Termasuk Dengan Bayi Hakim Sudah Menjatuhkan Judgment Pengakimannya Terhadap A dan B Bangsa Kanaan Sehingga kita Melakukan Eksekusi Itu Atas Dasar Dari Otoritas Hakim Itu Kira-kira Gimana Saya Kira Saya Mau Mas Untuk Mengklarifikasi Dulu Posisi Mas Sebetulnya Dimana Karena Saya Ini mungkin Saya salah Tapi saya Berasumsi Bahwa Mas Ini adalah Penganut Defined Comment Theory Dimana God's nature Itu baik Makanya Apapun yang Dipeintarkan oleh Tuhan Itu adalah Baik Saya Mengasumsikan Itu Dan Mas Bilang Kalau Saya itu Hyperbola Jadi Saya Mungkin Sebelum Lanjut Saya Pengen Mas Untuk Mengkelangifikasi Dulu Posisi Mas Itu Ada Dimana Sebetulnya Dalam Mengal Argumen Ini Untuk Kasus Kanan Ya Atau Gimana Untuk Kasus Kanan Bagi Saya Itu Hyperbola Hyperbola Katakan Bunuh Semua Orang 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 Wanita Dan Bayi Tapi Ternyata Dari Kalau Kita Baca Alkitab Selanjutnya Ternyata Bangsa Kanan Itu Masih Ada Dan Masih Hidup Di Daerah Di Sekitar Situ Jadi Ini Menimbulkan Pertanyaan Jadi Kenapa Disuruh Bunuh Semua Tapi Masih Ada Yang Hidup Makanya Saya Menganut Hyperbola Itu Cuma Ini Secara Jawaban Lain Semisal Saya Menganggap Bahwa Itu Literal Bahwa Membunuh Semua Sampai Bayi Dan Jawaban William Lincraig Itu Waktu itu Bahwa Akhirnya Bayi Juga Masuk Surga Itu Saya Juga Oke Setuju Cuma Begini Hakim Hakim Itu Tadi Sang Hilahi Sebagai Hakim Jadi Apa Yang Dia Jatuhkan Hukuman Itu Terhadap Kanaan Tapi Kita Sebagai Eksekutor Itu Adalah Sebuah Circumstans Yang Khusus Makanya Kalau Kita Buka Di Alkitab Itu Khusus Diperintahkan Kepada Bangsa Israel Untuk Masuk Menyerang Kanaan Dan Menduduki Wilayah Tanah Perjanjian Itu Sehingga Kalau Ini Sering Juga Dibilang Kalau Misalnya Gimana Kalau Saman Modern Ini Kami Mengambil Ayat Itu Dan Membenarkan Untuk Mengambil Wilayah Orang Dengan Membunuh Mereka Nah Itu Sudah Tidak Cocok Karena Dalam Alkitab Itu Spesifik Untuk Bangsa Kanaan Sekarang Bangsa Kanaan Sudah Tidak Ada Sudah Punah Sehingga Kita Tidak Bisa Lagi Pakai Ayat Itu Untuk Membenarkan Atau Menipu Orang Bahwa Oh Saya mendengar Suara Tuhan Sesuai Dengan Alkitab Tidak Bisa Lagi Kira Kira Gitu Kak Saya Kira Untuk Bagian Itu Saya Tidak Punya Bantahan Saya Betul Setuju Dengan Mas Apol Untuk Yang Bangsa Mas Katakan Bahwa Ayat Itu Khusus Untuk Orang Kanan Aja Nanti Kalau Misalkan Di masa Kini Kita Ingin Memakai Ayat Itu Untuk Wah Saya Pengen Ngambil Palestina Misalkan Ada Beberapa Orang Yang Pengen Mengambil Tanah Palestina Dengan Menjustifikasinya Pakai Ayat Itu Saya Juga Tidak Setuju Makanya Saya Sangat Setuju Banget Dengan Apa Yang Mas Apol Ogetika Katakan Tapi Objection Utama Saya Ada Di Titik Itunya Apakah Mas Apol Ogetika Itu Setuju Kalau Misalkan Membunuh Anak Kecil Kita Tidak Tahu Apakah Anak Kecil Ini Bukan Dibunuh Atau Enggak Tetapi Ketika Tuhan Menyuruh Kita Untuk Membunuh Anak Kecil Dan Kita Melakukan Itu Karena Itu Perintah Tuhan Maka Dampaknya Adalah Maka Implikasinya Adalah Nggak Ada Yang Salah Secara Intrinsik Dengan Membunuh Anak Kecil Nggak Ada Yang Salah Perilakunya Aku Nggak Tahu Apakah Anak Kecil Ini Emang Dibunuh Atau Enggak Kayaknya Itu Urusan Lain Tetapi Kalau Misalkan Tuhan Menyuruh Kita Untuk Membunuh Anak Dan Kita Harus Melakukan Itu Karena Itu Adalah Perintah Tuhan Maka Perilaku Membunuh Anak Kecil Itu Nggak Ada Yang Salah Secara Intrinsik Apakah Mas Setuju Dengan Itu Khusus Untuk Kasus Ini Saja Beda Ya Kalau Misalnya Beda Ya Misalnya Kalau Dalam Kitabnya Itu Dibilang Coba Perangi Orang-orang Yang Beda Agama Dengan Kamu Khususnya Orang-orang Yang Punya Kitab Ini Itu 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 Maknanya Sangat Luas Dan Bisa Di aplikasikan Hingga Hari Ini Ini Yang Bermasalah Tapi Kita Posisi Alkitab Tidak Seperti Itu Kalau Saya Jadi Tetap Membunuh Bayi Itu Salah Tapi Khusus Untuk Kejadian Kenaan Itu Karena Sang Hakim Sudah Memerintah Maka Kita Sebagai Eksekutor Yang Melakukannya Jadi Membunuh Anak Itu Salah Secara Intensik Kecuali Pada Saat Itu Aja Ketika Tuhan Oke Kira-kira Gimana Kak Kayaknya Masih Saya Masih Banyak Pertanyaan Mengenai Itu Jadi Saya Tadinya Mau balik Lagi Kepertanyaan Jadi Kenapa Membunuh Anak Kecil Itu Salah Tapi Kayaknya Mas juga Bakal Menjawab Tadi Lagi Karena Dua Hal Tadi Karena Itu Emang Salah Dan Karena Tuhan Karena Itu Bertentangan Dengan Perintah Tuhan Gitu Kan Ya Ada Video Ada Dari Video Babelins Itu Juga Babelins Tau Kan Ya Saya Lihat Kayak Adi Juga Komen Disitu Ya Biblian Betul Betul Tau Tau Halo Halo Ya Cek Bagus Sinyal Mas Halo Halo Tes Cek Oke Bagus Saya Saya Lihat Dari Ada Kayak Adi Jukomen Di video Babelins Juga Ya Betul Nah Itu Dia Saya Pernah Terpikirkan Juga Bahwa Bayi-bayi Itu Akan Jadi Cikal Bakalnya Lagi Untuk A Dan B Itu Kita Ambil Asumsi Saja Ini Asumsi Misalnya Semua Orang tua Sudah Dibunuh Sisa Bayinya Bayinya Dipelihara Sampai Besar Terus Mereka Tau Dulu Ancestor Saya Dibunuh Oleh Orang-orang Ini Akhirnya Terjadi Lagi Kejahatan Kejahatan Ini Tidak Terjabut Dari Akarnya Berulang Lagi Hal Yang Sama Akhirnya Bangsa Yahudi Diperanggil Lagi Eh Sorry Bangsa Israel Diperanggil Lagi Itu Halo Ya Halo Itu Di komen Yang saya Mengkritik William Lankerik Juga Sempat Ada Yang kurang Lebih Menyinggung Kesana Misalkan Kalau Misalkan Kita Dikasih Kemampuan Untuk Balik Lagi Ke Masa Lalu Dan Kita Ketemu Dengan Baby Hitler Kita Ketemu Sama Adolf Hitler Yang Masih Bayi Apakah Kita Diizinkan Untuk Membunuh Adolf Hitler Ketika Dia Masih Bayi Ketika Kita Tahu Bahwa Adolf Hitler Di Masa Depannya Dia Akan Membunuh Lebih Dari 11 Juta Orang Dan Jawaban Saya Adalah Dan Jawaban Pribadi Saya Adalah Saya Tidak Akan Membunuh Adolf Hitler Sumpah Ketika Saya Punya Kemampuan Ketika Saya Punya Kesempatan Untuk Membunuh Baby Hitler Adolf Hitler Ketika Dia Masih Bayi Bayi Saya Tidak Akan Membunuh Dia Melainkan Saya Akan Memasukkan Dia Ke Sekolah Seni Karena Kita Tahu Bahwa Dia Awalnya Mau Jadi Seniman Kalau Saja Dia Jadi Seniman Pada Saat Itu Masuk Kedalam Sekolah Seni Kayanya Dia Tidak Bakal Jadi Adolf Hitler Yang Kita Ketahui Sekarang Seandainya Saja Dia Itu Dulu Tidak Ditolak Di Seni Jadi Saya Memastikan Dia Untuk Menjadi Seniman Kayaknya Itu Baik Kayaknya Itu Solusi Yang Lebih Baik Ketimbang Dia Menjadi Adolf Hitler Yang Membunuh 5 juta Yahudi Atau Kita Bunuh Dia Semenjak Dari Bayi Saya Akan Membimbing Dia Dan Menjadikan Dia Sebagai Seorang Seniman Yang Baik Kayaknya Jawaban Saya Begitu Mas Untuk Yang Tadi Mudah-mudah Nyambung Jawaban Ini Harus Masuk Di Database Komputer Sehingga Suatu Saat Di Masa Depan Kalau Misalnya Terminator Dibuat Terminator Kembali Ke Masa Lalu Dia Ajarin Anak Dari Pemberontek Ini Untuk Sesuatu Yang Bagus Bukan Dibunuh Sebetulnya Keberatan Saya Itu Tadi Kalau Misalkan Kita Mendasarkan Objektif Moralitas Itu Sama Pengintar Tuhan Misalkan Ada Beberapa Define Comment Theory Yang Bagus Itu Bukan Disuruh Tuhan Bukan Bagus Karena Bain Nature Udah Bagus Tetapi Karena Tuhan Secara Bain Nature Itu Udah Baik Saya Tetap Punya Masalah Dengan Itu Bagaimana Kalau Tuhan Yang Kamu Yakini Itu Memerintahkan Melakukan Hal Yang Bertentangan Dengan Apa Yang Kita Anggap Baik Kalau Dalam Agama Yang Masyakini Alhamdulillah Karena Yang Pembunuhan Kanaannya Itu Di Masalah Doang Tapi Ada Beberapa Teman-teman Kita Yang Masih Meyakini Tuhan Yang Sampai Saat Ini Itu Masih Dalam Interpretasinya Itu Masih Meyakini Bahwa Tuhan Itu Menyuruh Untuk Membunuh Orang Infidel Katakanlah Kayak gitu Jadi Jadi Kalau Misalkan Kita Mendasarkan Moralitas Objektif Kita Sama Tuhan Itu Adalah Moralitas Objektif Yang Serampangan Karena Bisa Tuhan Yang Maha Kasih Dan Maha Baik Tiba-tiba Menyuruh Ayo Bunuh Si X Bunuh Si kaum X I know It's not Happened On your Religion Di Agama Mas Tidak Kayak gitu Tetapi Ada Penafsiran Agama Lain Yang Kayak gitu Yang Kalau Misalkan Kita Debat Kenapa Kamu Membunuh Orang Infidel Dia Bilang Bahwa Ya Karena Ini Adalah Perintah Tuhan Karena Tuhan Menyuruh Kami Untuk Melakukan Ini Dan Itu Dan Kalau Misalkan Ada Anak Mungkin Saya Bayangin Mungkin Maka Bakal Bilang Kalau Misalkan Ada Anak Anak Yang Terbunuh Tidak Apa Karena Maka Juga Bakal Masih Syurga So That Is My Main Objection Untuk Teman-teman Yang Mendasarkan Mualitas Objektif Sama Kepengadaan Tuhan Mas Ada Sanggahan Atau Bagaimana Untuk Saya Ya Ini Saya Lihat Dari Video Maila Contohnya Penjelasan Atau Apa Yang Ditangkap Dari Objektif Morality Itu Salah Termasuk Ya Salah Satu Ini Moralitas Didasarkan Dari Perintah Dalam Kitab Suci Coba Coba Kita Balik Balik Siapapun Yang Membuat Jawaban Objektif Morality Ini Kira-kira Kira-kira Ya Suatu Saat Dia Lagi Mandi Misalnya Terus Dia Terpikirkan Ini Wah Kenapa Kenapa Misalnya Misalnya Tadi Ada Dia Lihat Pembunuhan Dia Pikir Kenapa Saya Merasa Pembunuhan Itu Benar Atau Salah Kenapa Saya Melihat Orang Saling Membantu Itu Benar Atau Salah Nah Dia Pikirkan Itu Dia Pikirkan Itu Terus Akhirnya Sampai Sampai Kepada Otoritas Yang Apa Sesuatu Apa Kira-kira Ya Semacam Gravitasi Gravitasi Itu Berlaku Untuk Semua Orang Tapi Tidak Ada Yang Buat Contoh Matematika Rumus Semua Sama Untuk Semua Orang Tapi Tidak Ada Negara Atau Komunitas Apa Yang Membuat Matematika Itu Nah Itu Juga Maksudnya Morality Itu Moral Walaupun Belum Baca Kitab Walaupun Belum Terima Belum Tahu Tuhan Ada Atau Enggak Itu Kenapa Secara Kolektif Seluruh Dunia Itu Tahu Bahwa Ada Hal-hal Yang Baik Ada Hal-hal Yang Buruk Nah Itulah Yang Dimaksud Objektif Morality Dan Moral Standar Moral Ini Tidak Dibuat Oleh Satu Negara Tidak Dibuat Satu Komunitas Dan Berlaku Untuk Segala Saman Dan Juga Moralitas Ini Adalah Lebih Banyak Interaksi Interaksi Antara Manusia Jadi Misalnya Saya Membantu Orang Saya Mencuri Barang Itu Interaksi Antara Sesama Manusia Jadi 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 Ini Kalau Dibilang Cuma Ngambang Ngambang Di Alam Begitu Kenapa Alam Bisa Bisa Tanda Kutip Memikirkan Interaksi Antara Sesama Manusia Nah Makanya Dipikirkanlah Ada Satu Otoritas Yang Lebih Tinggi Dari Semua Manusia Dan Mempunyai Pikiran Punya Personal Yang Menerapkan Standar Ini Di Hatinya Kita Makanya Makanya Kalau Ditanya Bagaimana Kalau Orang Di Daerah Pedalaman Tidak Pernah Ketemu Misionaris Tidak Pernah Baca Alkitab Terus Dia mati Nanti Dihakiminya Gimana Nah Kalau Jawaban Dari Kekristenan Itu Ya Mereka Di Adili Sesuai Dengan Standar Moralnya Mereka Itu sih Kak Sebelum Sebelum Kita Pindah Ke Topik Lain Saya Pengen Tanya Satu Aja Lagi Mengenai Muala Agumen Boleh Kan Iya Kalau Kalau Bisa Sampai Jampang Apa Ini Takutnya Saya Kepanjangan Atau Kelamaan Waktu Saya Cuma Tiga Jam Oke Saya Ada Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Pindah Kepitah Topik Lain Kalau Misalkan Ini Hypothetical Saya Nggak Bilang Tuhan Itu Nggak Ada Tapi Kalau Misalkan Tuhan Itu Nggak Ada Apakah Baik Dan Jahat Itu Masih Ada Secara Objektif Dalam Arti Bahwa Membunuh Anak Kecil Itu Betul-betul Netral Nggak Ada Yang Jahat Dengan Membunuh Anak Kecil Kalau Misalkan Tuhan Itu Nggak Ada Apakah Moralitas Objektif Itu Ada Atau Enggak Menurut Mas Kayak Gimana Saya Nggak Pernah Ketemu Pertanyaan Ini Kasih Saya Waktu Untuk Berpikir Tuhan 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 Tidak Ada Apakah Moralitas Objektif Itu Ada Oke Oke Lanjut Oke Berarti Dijawabnya Lain Kali Mungkin Jawabnya Bisa Dibikin Video Jawaban Untuk Mas Yadi Apa Yadi Oke 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 Mungkin Mungkin Masih Lama Ya Nggak Apa Nggak Apa Mungkin Saya Ada Topik Ini Lagi Topik Selanjutnya Saya Kemarin Baru Aja Bikin Video Tentang Ini Kan The Problem Of Evil Utamanya Yang Epidensial Problem Of Evil Masalah Kejahatan Dan Penderitaan Untuk Teman-teman Yang Nggak Tahu Apa Problem Of Evil Mungkin Teman-teman Boleh Lihat Dulu Di Channel Saya Jadi Oke Menurut Mas Bagaimana Tanggapan Mas Mengenai The Problem Of Evil Itu Ya Saya Tahu Ini Number One Number One Problem Kalau Buat Kayadi Soalnya Muncul Video Ini Lagi Muncul Video Ini Lagi Betul Ini Saya Coba Menjawab Tapi Minta maaf Kalau Misalnya Yang Nonton Ini Atau Kayadi Ada Trauma Masa Lalu Mengenai Tentang Penderitaan Dan Hubungannya Dengan Tuhan Saya Minta Maaf Saya Bukan Mereduksi Atau Mempersimpel Situasi Anda Ya Karena Saya Juga Pernah Mengalami Penderitaan Dan Saya Tahu Itu Jangan Jangan Jawab Sembarang Jangan Jangan Mempermudah Situasi Saya Gitu Ya Saya Minta Maaf Terus Saya Balik Tanya Dulu Kak Yadi Sudah Sering Tanya Juga Ke Orang Sudah Dapat Jawaban Jawabannya Apakah Dari Jawaban Jawaban Mereka Itu Tidak Ada Satu Yang Nyantol Kayaknya Jawaban Ini Yang Bagus Terus Untuk Ada Alasannya Kenapa Ini Menjadi Masalah Nama Satu Untuk Saya Masalah Untuk TSM Karena Setiap Kali Saya Berusaha Untuk Mendapatkan Jawaban Atas Para Apakah Ini Misal Tanya Teman-teman Saya Yang Katolik Atau Menonton Video-video Pilsuk Mencoba Untuk Menjawab Papa O'Evol Saya Sampai Saat Ini Belum Menemukan Jawaban Yang Memuaskan Untuk Saya Misal Jawaban Jawaban Mereka Itu Kan Adalah Soul Making The Odyssey Misalkan Atau Kehendak Bebas Atau Skeptic TSM Bentar Bentar Ya Gimana Coba Kita Bahas Satu Satu Jawaban Yang Disudah Ini Kayari Sudah Dengar Kita Coba Bahas Satu Satu Saya Coba Ungkapkan Pandangan Saya Atas Jawaban Itu Kemudian Nanti Saya Akan Berikan Jawaban Saya Sendiri Kita Mulai Dari Ini Dari Kehendak Bebas Defense Kehendak Bebas Bahwa Alasan Kenapa Ada Evil Atau Alasan Kenapa Ada Suffering Itu Karena Kehendak Bebas Manusia Jadi Tuhan Itu Kasih Kita Kehendak Bebas Kasih Kita Kebebasan Dan Manusia Sayangnya Memakai Kebebasan Itu Untuk Melakukan Hal-hal Yang Sangat Jahat Contohnya Yaudah Adopt Hitler Itulah Alasan Kenapa Ada Evil Jadi It has Nothing To do With God Tidak Hubungan Dengan Tuhan Tetapi Kejahatan Itu Ada Karena Manusianya Sendiri Yang Memilih Untuk Berbuat Jahat Sekarang Kita Mungkin Bertanya Kenapa Tuhan Tidak Bisa Karena Memang Menurut Beberapa Teolog Ya Kayak Alvin Palantinga Karena Memang Menurut Beberapa Teolog Dan Filsu Ada Beberapa Hal Yang Tidak Bisa Tuhan Lakuin Meskipun Dia Maha Kuasa Beberapa Hal Itu Apa Aja Beberapa Hal Itu Aja Beberapa Hal Itu Itu Adalah Apa Yang Kita Sebagai The Impasible Tuhan Meskipun Dia Maha Kuasa Tapi Dia Tidak Bisa Memang Married Bachelor Itu Juga Tidak Bisa Membuat Seseorang Menikah Dan Di saat Yang Sama Dia Membujang Itu Tidak Bisa Itu Impasible Tuhan Tidak Bisa Melakukan Itu Termasuk Menginterpensi Kebebasan Manusia Tuhan Juga Tidak Bisa Melakukan Itu Makanya Tuhan Juga Tidak Bisa Menyetop Adop Hitler Untuk Melakukan Kejahatan Ini Adalah Argumen Dari Kenak Bebas Nanti Kalau Misalkan Mas Ada Salah Misalkan Jadi Salah Ngomongin Ini Silahkan Koreksi Kalau Misalkan Saya Salah Menyampaikan Argumen Kenak Bebas Itu Untuk Saya Jawaban Saya Mengenai Argumen Ini Adalah Oke Meskipun Saya Tidak Meyakini Adanya Kenak Bebas Saya Tidak Percaya Bahwa Preview Itu Ada Kenak Bebas Itu Adalah Ilusi Buat Saya Dan Saya Punya Agumen Untuk Mendukung Itu Kalau Misalkan Ditanya Nanti Tapi Buat Saya Kenak Bebas Tidak Ada But For The Sike Argumen Untuk Masuk Ke Argumen Ini Mari Kita Anggap Bahwa Kenak Bebas Itu Memang Ada Bahwa Kita Punya Kebebasan Dan Kita Punya Kebebasan Untuk Memilih Mana Yang Baik Dan Mana Yang Jahat Oke Kita Anggap Kita Punya Kenak Bebas Tetapi Ada Ada Beberapa Evil Ada Beberapa Penderitaan Yang Disebabkan Oleh Non Kehendak Manusia Diluar Kehendak Manusia Kayak Oke Stop dulu Oke Stop dulu Oke Ini Akan Ke arah Pencana Alam Ya Betul Dan Hewan Ya Coba Saya Mau Mau Tahu Juga Saya Agak Bingung Ini Maksudnya Kayadi Tidak Tidak Percaya Ada Kehendak Bebas Terus Yang Kayadi Percaya Apa Saya Percaya Bahwa Kita Hidup Di Dalam Dunia Yang Detaministik Dimana Jadi Gini Kalau Misalkan Kita Kembali Ke Masa Lalu Ke Nol Tahun Usia Semesta Kita Kan 13,8 Billions Ago Kalau Misalkan Kita Balik Lagi Ke Masa Lalu Sebelum Semesta Ada Dan kita Pres Kita Tekan Tombol Play Dan Ini Akan Manju Lagi Nah Ini Bakal Tetap Sama Kayak Gini Lagi Jadi Adolf Hitler Akan Tetap Membunuh 5-6 Juta Yahudi Pak Jokowi Bakal Menjadi Presiden Lagi 10 Tahun Lagi Pak 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 Dalam Arti Bahwa Masa Depan Saya Itu Udah Ada Gitu Loh Udah Deteminis Udah Apa ya Udah Terputuskan Kalau Dalam Islam Aku Gak Tahu Ya Tapi Dalam Islam Ada Konsep Yang Dimana Bahwa Masa Depan Saya Sudah Tertulis Di Lahu Mahfud Gitu Loh Dalam Arti Bahwa Masa Depan Saya Itu Sudah Ditentukan Mau Saya Gimana Mau Saya Mau Jadi Apa Itu Sudah Ditentukan Di Masa Depan Sudah Kaya Gimana Gitu Saya Percaya Bahwa Kita Hidup Di Dunia Deteministik Dan Kita Sama Sekali Enggak Punya Kenak Bebas Untuk Mengubah Itu Jadi Itu Yang Saya Maksud Saya Enggak Percaya Akan Kenak Bebas Ini Bukannya Untuk Tase Soalnya Yang Determine Itu Siapa Dalam Diskusi Filosofis Itu Ada Jadi Ada Yang Sebut Periwil Libertarian Yang Tengah Tengah Ada Kompatibilis Yang Tengah Itu Ada Deteminis Dan Saya Pernah Memperdebatkan Ini Bahasa Mapa Pendeta Jerry Dan Dia Bilang Memang Kalau Kebanyakan Teolog Kebanyakan Agamawan Itu Lebih Percaya Kepada Kompatibilis Dalam Arti Bahwa Kita Hidup Di Dunia Yang Deteministik Tapi Kita Punya Keputusan Kita Punya Pilihan Untuk Melakukan Apapun Yang Kita Mau Sedangkan Saya Saya Gak Percaya Itu Karena Ini Argumen Saya Argumen A Argumen B Untuk Mendukung Posisi Saya Bahwa Deteminism Yang Benar Dan Ini Bukan Untuk Atheist Karena Beberapa Naturalis Beberapa Atheist Itu Gak Semuanya Percaya Akan Deteminism Ada Beberapa Mereka Yang Percaya Sama Compatibilis Ada Yang Percaya Sama Free Will Kayak Perdebatan Sam Harris Sama Del Apa sih Yang Salah Satu Penunggang Kuda Itu Lupa Daniel Denet Jadi Daniel Denet Sama Sam Harris Berdebat Meskipun Mereka Dua-duanya Sama-sama Atheist Tapi Mereka Berdua Berdebat Mengenai Apakah Kita Punya Kenak Bebas Atau Enggak Sam Harris Dia Gak Percaya Sama Sekali Sama Kenak Bebas Tapi Daniel Denet Dia Yakin Kalau Kita Punya Kenak Bebas Meskipun Semesta Kita Deteministik Tapi Saya Yakin Saya Masih Punya Kenak Bebas Jadi Untuk Perdebatan Apakah Kita Punya Kenak Bebas Atau Enggak Sebetulnya Itu Bang Ada Di Luar Perdebatan Teistik Pesos Atheistik Jadi Gitu Mas Sorry Tunggu Satu Menit Oke Silahkan Tunggu Tunggu B creates Tunggu Tunggu immigrant Tunggu 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 Sama Sama Sami Terima kasih. Terima kasih. Untuk pengetahuan saya saat ini, bolehlah disebut takdir. Jadi memang ada beberapa ateis yang yakin akan takdir. Ya, saya nggak komen yang itu dulu lah. Karena saya juga sementara lagi mentok di sini juga tentang free will ini. Free will dan takdir. Tapi pernah satu video sih dari siapa yang kacamata itu? Siapa? Cross-examine itu siapa ya? Aduh, kok lupa. Iya, ateis atau non-teis? Kristen, Kristen. Dia ngomong gini. Ini pengetahuan Tuhan, berarti Tuhan sudah tahu ya apa yang akhirnya ditentukan. Itu tidak bertentangan dengan free will. Contohnya gini. Misalnya, main bola lah. Main bola Persija lawan Persebaya. Sudah ditahu, nih skornya 1-0. Nah, pengetahuan sang ilahi itu kan dia mendahului. Dia sudah tahu bahwa 1-0. Tetapi, atau contohnya saya lah ya. Contohnya kemarin pertandingan itu sudah berakhir 1-0. Semua orang pada tahu nih, kecuali saya yang belum tahu. Nah, tapi saya pulang ke rumah. Terus saya nonton siaran ulangnya. Saya tidak tahu apa hasilnya. Dan dalam siaran ulang itu, apa yang mereka lakukan itu adalah kehendak bebas. Mereka bebas mengopor kapan saja. Mereka bebas menendang kapan saja. Walaupun akhirnya kita sudah tahu bahwa sudah 1-0. Ini saya masih pelajari juga. Soalnya, kalau saya lebih ke arah monolism. Monolism itu hampir mirip dengan William Lane Craig ya. Monolism ini saya terpikirkan sendiri. Dan setelah lihat video-video, ternyata dibilang, wah sama nih dengan William Lane Craig. Monolism juga. Tapi ternyata monolism saya dengan monolismnya William Lane Craig itu ada perbedaan juga. Ya, cuma kita balik lagi lah. Itu tentang free will. Ya, menurut saya, kehendak bebas itu jawaban-jawaban itu sebenarnya bukan untuk hari ini ya. Ini pendapat saya ya. Misalnya, contoh tadi Adolf Hitler membunuh Yahudi karena kehendak bebas. Itu jawaban yang terlalu maju menurut saya. Kehendak bebas itu kita mundur ke belakang. Orang, ya itu di saat Adam dan Hawa. Saat Adam dan Hawa itu ketika digoda oleh iblis, disitulah terjadi kehendak bebas. Kehendak bebas bahwa manusia mau memilih untuk melawan ketetapan sang ilahi. Lalu, melakukan apa kehendaknya sendiri. Nah, disitu kehendak bebas terjadi. Karena kehendak bebas itu terjadi, maka timbullah dosa. Kalau dalam Kristen, dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita terpisah dari sang ilahi ya. Manusia dan sang ilahi itu terpisah karena dosa. Nah, jadi karena dosa ini akhirnya kita semacam maju-mundur dengan sang ilahi. Kadang kita mau maju, tapi karena dosa kita mundur. Mau maju, ada dosa, kita mundur. Nah, termasuk untuk kenapa Hitler melakukan pembantaian Yahudi. Menurut saya jawaban yang paling tepat itu adalah karena dosa. Bukan karena kehendak bebas. Karena di dunia ini masih ada dosa. Sehingga kita, natur manusia, itu selalu memiliki natur untuk melakukan dosa. Memang ada keterlibatan free will juga di dalamnya ya. Kita memilih untuk melakukan dosa. Tapi, bukan itu jawaban utamanya. Bukan free willnya yang kita salahkan. Tapi, dosa sebagai objek utamanya. Kenapa kita melakukan itu? Kira-kira tangkap nggak, Kak Adi? Apakah Mas mencoba untuk mengatakan bahwa alasan kenapa ada evil, alasan kenapa ada penderitaan, itu disebabkan oleh dosa yang bermula sejak dulu dari Adam? Begitu kan? Yes, betul. Benar sekali. Oke. Saya, ini di video yang sama Daren, itu kan saya bikin video yang untuk langganan ya. Sebetulnya di video langganan itu saya juga ngomongin ini sama Daren. Dan Daren juga ngomongin bahwa alasan kenapa ada evil, alasan kenapa ada penderitaan, itu karena dosa Adam. Oke. Dan saya bilang sama dia, bahwa saya itu kesusahan untuk meyakini itu. Bahwa segala penderitaan yang ada di dunia, itu disebabkan oleh dosa Adam. Karena, secara saintifik, maaf kalau mau ngomongin saintifik ya. Secara saintifik, Adam itu nggak ada. Dan beberapa teolog, katolik, kayak debatnya si Dawkins sama kardinal apa gitu, dia memegang posisi yang bagus lah di Roma gitu ya. Dan dia meyakini bahwa evolusi dengan agama itu bisa berjalan bebarangan. Dan utamanya kisah Adam, kisah Adam itu adalah kisah metapora. Kisah simbolis yang tidak bisa diterima secara HPA atau secara literal. Dan dampaknya adalah, Adam itu sendiri nggak pernah ada dalam pandangan dia sebagai katolik ya. Dan itu sejalan in line dengan pandangan saintifik. Bahwa Adam, sebagai manusia pertama, itu nggak ada. Nah, alasan kenapa saya susah untuk menerima bahwa semua penderitaan di dunia ini disebabkan oleh dosanya Adam, saya akan membantah itu dengan bilang bahwa, ya dalam kenyataan, Adam itu sendiri nggak ada. Karena bahkan untuk beberapa teolog pun menganggap bahwa Adam itu hanya ada secara metapora. Ada secara simbolis, bukan literal. Menurut Mas kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Ya, ada kata yang lebih tepat untuk itu ya. Katanya itu adalah historical myth. Kalau nggak salah itu ya, historical myth. Jadi, ada memang unsur mitos, ada unsur metapora di dalamnya, tapi itu sekaligus historical juga. Tapi historical itu diceritakan dalam bentuk metapora. Jadi, Adam ada atau tidak ada, apapun metapora Adam itu, itu bagi Kristen yang ditunjukkan adalah pada satu saat, pada satu titik, itu manusia jatuh dalam dosa, sehingga terpisahlah sang ilahi dengan manusia. Kalau mau ambil gini ya, jadi apakah di dunia bisa terjadi keadaan tanpa dosa? Bisa. Dan itu sudah terjadi sebelum Adam jatuh dalam dosa. Jadi, ketika dunia diciptakan, hewan, tumbuhan, semua diciptakan, manusia diciptakan, itu belum ada dosa. Nanti pada saat Adam jatuh dalam dosa, lalu muncullah dosa, muncullah penderitaan. Dan, bagi kita orang Kristen, kita percaya bahwa setelah saat, Yesus akan kembali untuk kedua kalinya, dia akan menghakimi dunia, setelah itu terjadilah surga baru. Surga itu yaitu langit dan bumi yang baru. Jadi, surganya Kristen yang final itu, bukan di satu dimensi yang entah di mana ya, tapi surga itu fisik. Surganya Kristen yang final itu fisik. Adalah bumi yang baru. Di mana bumi yang baru itu sudah tidak ada dosa lagi. Jadi, itu kedua kalinya di mana bumi bisa tanpa penderitaan, karena sudah tidak ada dosa. Ya, secara teologis sih, dari Kristen gitu ya. Walaupun masuk dari saintifik, Adam nggak ada, apapun itu, metaforanya itu menjelaskan histori itu. Kira-kira gitu, Kak. Kalau misalkan jawabannya kayak gitu, bagaimana Mas Apal menjelaskan mengenai penderitaan yang ada sebelum kedatangan Adam? Malah kita anggap bahwa Adam ini adalah manusia, homo sapiens, dan kita tahu bahwa homo sapiens itu, dia ada di bumi, sejak beda-beda sih. Kalau Francis Collins, ya, ada beberapa yang bilang bahwa manusia sapiens itu ada sejak 100 ribu tahun yang lalu. Atau yang paling jauh itu 300 ribu tahun yang lalu. Kita ambil yang paling jauh ya. Bahwa manusia, manusia sapiens itu ada di dunia sejak 300 ribu tahun yang lalu. Nah, masalahnya adalah, usia bumi kita itu jauh lebih tua daripada kedatangan manusia itu sendiri. Bumi itu ada sejak 4,5 bilion, 10,000,000 years ago. Manusia baru ada 300 ribu tahun yang lalu. Sebelum kedatangan manusia, itu kayak bencana, bencana dan penderitaan yang dialami oleh hewan itu masih tetap melimpah. Karena mekanisme yang ditetapkan oleh Tuhan untuk bumi ini, itu adalah natural selection. Dan natural selection itu tidak hanya meliputi penderitaan, dia sangat bersanda, dia realize upon penderitaan. Jadi, mungkin objection saya, adalah bagaimana penderitaan yang terjadi sebelum kedatangan Adam kalau klaimnya adalah penderitaan dan kejahatan itu disebabkan oleh dosa Adam. Lalu, penderitaan dan kejahatan yang sebelum Adam datang, sebelum manusia datang, itu disebabkan oleh siapa dan untuk apa tujuannya. Oke, pertanyaan saya, yang menderita siapa kalau belum ada manusia? Hewan. Hewan ya? Oke, kita masuk ke penderitaan hewan. Sorry, kayak di vegetarian? Bukan. Enggak ya? Bukan. Oke, tapi kalau makan daging kan hewannya harus menderita dulu. Memang. Memang. Tapi, hanya karena saya menyiksa hewan, dalam arti menyiksa hewan itu membunuh hewan untuk supaya saya makan gitu ya. Fakta bahwa kita menyiksa hewan, fakta bahwa kita memakan hewan, itu tidak menghilangkan fakta bahwa hewan itu menderita. Saya ketika makan daging ayam, saya tahu kalau ayam yang saya makan ini, dia menderita gitu loh. Dan penderitaan itu itu disebabkan oleh saya gitu. Oke, oke, oke. Ya, saya minta maaf dulu sama penonton nih, karena waktu satu ketika saya waktu membahas ini ada yang komen, wah, Apple ini kok bahas agama? Bukan bahas filosofi. Ya, saya bilang ya Kristen juga adalah filosofi. Semua filosofi-filosofi itu dari orang Kristen dan Atheist itu melawan kebanyakan orang Kristen ya. Jadi, saya juga akan menjawab ini secara biblika juga ya. Dikatakan dalam kitab kejadian ya, yang tadi kita bahas, bahwa Tuhan menciptakan hewan duluan. Lalu setelah itu dikatakan Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Ini membuat distinsinya, perbedaan antara hewan dengan manusia. sang ilahi itu menciptakan hewan berbeda dengan ketika dia menciptakan manusia. Nah, kenapa manusia punya konsius, kesadaran, kenapa manusia punya moral? Itu karena ya, sang ilahi yang menciptakan manusia itu punya nilai-nilai itu. jadi agamanya kentang dia bilang sang ilahi saya tidak sama dengan tidak sama dengan ciptaannya. Saya tanya, berarti berarti ya kalau manusia mengasihi, apakah Tuhanmu tidak mengasihi? kan kan ini sebuah kesamaan tapi kalau dalam kekristianan ini ini sejalan karena sang ilahi mengasihi punya moral dan dia ciptakan manusia serupa dengan gambarnya sehingga kalau tidak salah itu ada yang bilang moral agent ya moral agent manusia itu sebagai moral agent manusia punya sesuatu yang lebihlah dibanding ciptaan lain termasuk hewan dan tumbuhan sehingga kalau hewan atau tumbuhan menderita itu tidak sama dengan penderitaan manusia ya mungkin 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 agak susah diterima ya tapi hewan menderita kalau tidak salah Darren ada ada kutip juga ini dia bilang ada ada yang hewan ketika bayinya sudah dilahirkan bayinya makan ibunya itu kan tidak bermoral tapi kita tidak melihat itu sebagai sesuatu penderitaan sebagai sesuatu yang salah misalnya singa singa pergi terkam rusak nih ya singanya tidak dicari polisi dimana nih singanya masuk penjara nih singanya membunuh membunuh ini membunuh rusak ya kita juga tidak lakukan itu penderitaan terhadap hewan itu beda dengan penderitaan terhadap manusia jadi walaupun penderitaan hewan itu ada tapi itu bukan disebabkan karena dosa ya begitu sih dari saya Kak saya nangkap jawabannya adalah kalau salah mohon koneksi ya tapi saya nangkapnya adalah bahwa penderitaan hewan itu tidak sama dengan penderitaan manusia karena manusia itu adalah moral agent sedangkan mereka bukan gitu ya kurang lebih seperti itu Kak tapi menurut Mas Apel hewan itu menderita kan atau enggak atau gimana ya menderita kalau kalau rusa dihiterkan singa ya rusa nya menderita benar tapi kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda dengan penderitaan yang dialami oleh manusia dan kira-kira ya poinnya adalah meskipun penderitaan hewan itu berbeda dengan penderitaan manusia itu tidak menghilangkan fakta bahwa hewan juga menderita so I think my question ya benar ya jadi pertanyaan saya adalah kenapa mereka menderita maksudnya ketika kita melihat ada penderitaan di dunia kita melakukan teodisi teodisi itu adalah untuk menjelaskan bahwa penderitaan dengan keberadaan Tuhan makasih dan makuasa itu kompatibel itu cocok dan sepertinya teodisi untuk kenak bebas atau yang mas lakuin yaitu dosa Adam itu tuh tidak berlaku untuk hewan jadi kenapa hewan-hewan sebelum Adam itu menderita apakah itu adalah penderitaan yang tidak bermakna atau gimana mungkin saya mungkin saya bisa bilang lebih alami lebih alami dia penderitaan yang alami beda dengan penderitaan manusia mungkin saya tambahkan sedikit lagi kalau misalnya kucing peliharan saya atau anjing peliharan saya ini ternyata kena kanker dan dia menderita nah penderitaan oleh hewan itu dan kita sebagai manusia juga merasa kasihan terhadap hewan itu itu adalah bentuk ya semacam bentuk atau apa ya kasih kasih yang ditanamkan ke manusia itu bisa terpancar bahkan ke makhluk yang lain termasuk kalau tumbuhan tumbuhan kalau ditubang kita lihat wah gak benar ini ini tumbuhan saya sudah rawat 10 tahun misalnya ada ada compassion terhadap makhluk lain walaupun itu sebenarnya unnecessary tapi ya natur kita diciptakan sesuai dengan image sesuai dengan gambarnya sang ilahi itu yang membuat kita memancarkan rasa kasih itu rasa compassion itu tapi menurutku sih itu unnecessary sih sebenarnya bukan berarti saya ini penganu ya apa penyiksa hewan ya bukan ya yes jadi mas Apal juga setuju sama saya bahwa penderitaan hewan penderitaan alami utamanya penderitaan sebelum Adam itu adalah penderitaan yang unnecessary adalah penderitaan yang tidak berfaedah tidak bermakna ya enggak ya kira-kira begitu ya nah tapi ya tapi kita enggak bisa connect dengan samakan dengan penderitaan manusia tapi itu tetap masih menjadi masalah karena kan masalah problem of evil itu adalah kenapa yang maha kasih dan maha kuasa itu mengizinkan penderitaan meskipun apalagi penderitaan tidak bermakna loh justru penderitaan ini kalau Alex ngomong itu adalah justru dia menekankan penderitaan yang tidak bermakna penderitaan yang receh gitu loh penderitaan yang sama sekali tidak berfaedah untuk kita ya contohnya adalah kemalangan hewan-hewan itu tadi so buat aku buat aku pribadi itu sama sekali tidak menjawab para pembuatan evil untuk saat ini mungkin di masa akan berubah semakin belajar dan semakin bijak tapi untuk saat ini saya tidak merasa bahwa jawaban yang mas barusan dengan misalkan penderitaan alami dengan penderitaan manusia dan tetap menganggap bahwa itu adalah penderitaan yang unnecessary yang tidak dibutuhkan yang tidak bermakna itu sama sekali tidak menjawab the problem of evil buat mas gimana nih ya itu itu tadi saya bilang bahwa kenapa kita manusia mau ngurusin hewan yang menderita sorry kata-kata saya kasar ya kenapa kita manusia mau ngurusin hewan yang menderita sementara manusia menderita itu karena memang alami sehingga makan rusai itu memang alami rusanya menderita itu alami itu kita lakukan karena kita memiliki sebagai manusia memiliki kasih dan kasih itu kita pancarkan kepada makhluk hidup yang berbeda dengan manusia maksud saya gitu is it okay so apakah tidak akan menjadi masalah untuk suatu sosok Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa dia menciptakan begitu banyak penderitaan kepada hewan karena kan tadi katanya adalah ya kenapa kita harus mengongosi penderitaan hewan jadi apakah ya gimana mas iya kalau saya bilang sorry jawaban kasar lagi iya seharusnya nggak perlu diperdulikan kecuali kalau misalnya ada manusia dengan dengan sengaja menyiksa hewan yang kita permasalahkan adalah manusianya bukan hewan yang menderitanya nah akhirnya kembali lagi ke image-nya sang ilahi yaitu kembali ke makhluk manusia karena ya kita kita setiap hari makan daging setiap hari hewan menderita kita nggak melihat itu sebagai sesuatu problem sehingga seharusnya semua vegetarian kalau semua orang vegetarian nanti saya balik lagi tanya tumbuhan itu makhluk hidup atau bukan tau dari mana kalau tumbuhan nggak menderita nanti nggak ada ujungnya ini kita nggak makan apa-apa jadi menurut mas ini kalau misalkan saya salah berasumsi mohon koreksi ya mohon kasih tau saya jadi maksud mas adalah maha kasih Tuhan itu tidak berlaku untuk hewan begitu nggak itu kesimpulan yang bagus dan let's say ya oke lah mungkin itu itu yang saya maksud oke jadi jadi seharusnya semenjak kita ngomongin the problem of evil saya mesti tambah sebetulnya premisnya ya bahwa keberadaan Tuhan yang maha kuasa dan mahakasih hanya untuk manusia jadi bukan mahakasih aja tapi mahakasihnya itu hanya untuk manusia jadi oke oke bentarnya ini ada yang adan jadi saya takut nanti audionya masuk ke saya iya tapi ini cancelingnya cukup bagus sih ini adan kedengaran nggak mas nggak terlalu kedengaran oh nggak nggak terlalu kedengaran emang sih tapi saya fokusnya jadi kebagi-bagi oh iya iya nunggu dulu aja ya oke oke ya kita ngobrol-ngobrol dengan dulu lah saya saya akhirnya tonton habis itu apa the good place oh iya gimana tuh mas canggih tanya tonton the good place ya itu season satunya itu saya bilang wah ini saya sudah punya bahan ini buat buat eh buat konten ini deh ternyata ada twistnya di akhir-akhir season twistnya di season 2 3 4 nggak jadi deh oke sih oke sih menurut saya dan mungkin nanti saya pakai jadi referensi juga sih buat jelasin-jelasin meskipun itu untuk yang season 4 itu Pak ia menceritakan bahwa wah ternyata di syoga tuh udah nggak ada masalah jadi kita cenderung bosan itu juga sebetulnya secangat teologi sih mudah untuk dibantah ya tapi tetap itu adalah hal yang sangat bagus sangat bagus untuk ditonton ya itu solusi dari writersnya itu oke juga sih tapi ya memang nggak nggak sejalan dengan apa yang Kristen pahami ya akhirnya akhirnya jadi anihilisme bukan ya akhirnya kita mati ya sudah nggak ada apa-apa oke dan azannya sudah berhenti dan saya mau sedikit melanjutkan yang tadi ya jadi jadi konsep ini hanya saya mau tanya dulu ini pendapat mas peribadi atau konsepsi teologi Kristen secara umum bahwa yang dimaksud sebagai makasih itu hanya mengasihi hewan manusia aja dan hewan non manusia itu nggak masuk ke dalam mahasiswa Tuhan setengah 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 ya setengah setengah karena saya mendasarkan jawaban saya dari ayat Alkitab tadi itu sang ilahi menciptakan manusia serupa dengan gambarnya dari situ nilai-nilai manusia itu akan sangat berbeda dengan hewan so mungkin tujuan saya mungkin pertanyaan saya adalah ini maaf ya kalau saya masih agak islami gitu karena kalau dalam iya jadi mungkin ini pasti pertanyaan yang mudah untuk dijawab oleh mas apalah tapi kalau dalam agama islam itu dijelaskan bahwa Tuhan tidak menciptakan apapun dengan sia-sia dalam arti bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu apapun itu pasti ada tujuannya itu tidak sia-sia itu yang saya tangkap dari islam jadi saya akan bertanya memakai sudut pandang itu jadi pertanyaan saya adalah apa tujuan Tuhan menciptakan hewan-hewan sebelum manusia apalagi mereka diciptakan hanya untuk menderita oke halo ya gimana oke silahkan bisa diulang yang terakhir bisa diulang ya ya jadi kan kalau dalam islam itu disebutkan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu ada tujuannya jadi gak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan itu sia-sia nah memakai sudut pandang itu saya pengen tanya sama Mas Apal lalu apa tujuan Tuhan ketika dia menciptakan hewan-hewan sebelum kedatangan Nabi Adam apalagi mereka diciptakan hanya untuk menderita saya harus bilang ini saya tidak tahu jadi kalau Mas bilang tidak tahu maka bagi saya jadi dalam pembelaan untuk problem of evil itu ada yang disebut sebagai skepticism jadi skepticism itu kayak bilang bahwa ya Tuhan itu ada alasannya kenapa dia mencipta dia mengizinkan penderitaan tetapi kita gak tahu alasan Tuhan itu apa dan kelihatannya Mas memakai jawaban ini kita gak tahu alasan Tuhan kenapa dia mengizinkan penderitaan itu nanti di bagian jawaban saya oke tapi kalau misalkan Mas bilang yang gak tahu saya juga bingung mesti membantah apa makanya saya tadinya pengen langsung masukin ke sana ya oke lah mungkin ya saya sudah mungkin terpikir jawabannya tapi nanti sembar jalan saya jawab lah oke gini aja lah Mas setuju gak dengan penyataan ini bahwa kita gak bisa tahu bahwa akan apa alasannya Tuhan mengizinkan penderitaan setuju dengan itu hampir benar oke hampir benar ya itu juga nanti bagian dari jawaban saya apakah kita juga gak bisa tahu yang lain hal mengenai Tuhan atau hanya spesifik ini aja bahwa kita gak bisa tahu alasan Tuhan mengizinkan penderitaan nanti ya nanti kita balik lagi ke situ ya oke nanti kita balik lagi ke situ tapi mas tapi masalahnya yang kehendak bebas tadi kayaknya udah usai karena saya gak tahu lagi mesti bilang apa setelah mas bilang bahwa oke oke ya mungkin mungkin saya ini saya ada catat juga ya saya catat jawaban-jawaban orang ada yang menjawab kita tidak bisa kenal yang baik kalau tidak ada yang jahat ya oke itu jawaban saya gak setuju oh bukan gak setuju gimana ya tapi jawaban ini lebih ke arah mungkin lebih ke arah penghiburan ya lebih ke arah penghiburan tapi secara teologis yang tadi saya katakan bahwa sebelum Adam jatuh ke dalam dosa dan nanti surga Kristen yang akhir itu bumi yang baru itu gak ada kejahatan lagi jadi bagaimana menjawab kalau tidak ada kejahatan kita gak tahu kebaikan padahal itu hal itu sudah terjadi dan akan terjadi lagi jadi jawaban itu saya pikir cuma buat penghiburan saja ya terus ada Tuhan tidak menguji batas kemampuan manusia nah ini Tuhan Tuhan tidak memberikan ujian yang melebihi kemampuannya manusia ya kira gitu ya nah ini sebenarnya datang dari ayat Alkitab sebenarnya ini tapi ya rip off rip off dia ambil ya oleh agamanya Kentang sehingga ya sehingga sehingga konteksnya ini tidak lengkap gitu loh ya termasuk orang Kristen juga ya orang Kristen juga kadang saya dulu diajar seperti gini tapi ini salah ini salah justru justru ujian itu melampaui batas kemampuan manusia karena itulah kita butuh sang ilahi kalau ternyata semua kita bisa tangani sendiri ya gak butuh sang ilahi justru ya kesusahan itu melempaui batas kemampuan kita makanya kita butuh sang ilahi sebenarnya gitu jadi mungkin ini menjawab juga ya ada orang yang sampai stres sampai bunuh diri ya itu itu adalah ujian yang melempaui batas kemampuan cuma bedanya gimana kita andalkan atau tidak andalkan sang ilahi nah disitulah akhirnya respon yang keluar terus ada juga apa lagi ya ya mungkin itu saja sih oke ada Kayadi mau respon saya ketika Mas ngomongin yang tadi ya kita gak bisa mengenal kebaikan kalau tidak ada kejahatan lalu Mas membantah itu dengan bilang bahwa itu adalah penghiburan kalau dalam bahasa Sunda mungkin kita bisa bilang ngupahan maneh cuma orang Sunda aja yang ketawa bakal itu Thomas Mas juga ngomongin soal ya ayat yang tadi sebetulnya di agama tetangga itu juga ada ya bahwa Tuhan tidak akan oh ada juga ya Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan melebihi batas kemampuan dia gitu dan Mas juga membantah itu dan saya mesti sampein bahwa saya betul-betul setuju sama Mas Apologitika ketika ngomongin bantahan power of evil jadi yang saya tanyakan adalah karena kita cendong setuju ya sebetulnya dalam hal bantahan jadi pertanyaan saya adalah jadi apa bantahan terbaik untuk Mas Apologitika untuk problem of evil selain dari dosa Adam tadi ada gak bantahan lain yang menurut Mas ini ini adalah alasan kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan dan kejahatan ada gak oke saya masuk ya jawaban saya ini Kak Yadi tahu simbol kekristianan apa apakah salib ya gak iya salib dan tahu gak itu salib dipakai untuk apa gak tahu tuh Mas selain kalau di film-film itu dipakai untuk mengusia setan bukan ya originalnya itu adalah untuk menyalib Tuhan ya sebelum sebelum ya oke cocok juga ya tapi ya itu salib itu simbol simbol penderitaannya orang yang dihukum jadi jadi gimana ya ini seakan-akan saya buat komunitas ayo join komunitas saya supaya kalian jadi kaya terus lambang komunitasnya itu dompetnya kosong nyambung gak kalau kita punya filosofi yang bagus itu bisa disambungin oke oke ya tapi ini mencurigakan sekali ayo bergabung dengan kristian supaya kamu gak menderita lambangmu aja salib itu simbol penderitaan dulunya ya jadi yang saya mau katakan adalah sebenarnya kristen dan penderitaan itu justru sejalan loh contoh contoh ya contoh ini murid-muridnya Yesus ini Dairan juga sudah singgung ya 10 dari 12 murid Yesus itu matinya martir dan bukan mati mati gimana-gimana ada yang disalib terbalik ada yang diseret pakai kuda ada yang apalah pokoknya macam-macam dan pengikut lainnya ada yang dijadikan lilin ini ini orang-orang menderita semua termasuk Tuhannya orang Kristen Yesus Kristus juga menderita loh gimana dong nah makanya itu yang saya katakan justru Kristen dan penderitaan itu sebenarnya sejalan Yesus bilang kalau kamu mau ikut saya kamu pikul salib aduh bukan dibilang kalau kamu ikut saya kamu jadi kaya raya gak seperti gitu justru disuruh pikul salib nah pertanyaan selanjutnya ketika murid-murid Yesus menderita karena mengabarkan Injil yang disuruh oleh Tuhan Yesus ketika dia menderita apakah terlintas di pikirannya Tuhan itu gak baik saya mau berhenti saja jadi pengikutnya nah kalau saya perlu selagi dengan contohnya kayak Adi ya misalnya ada jutaan orang yang kelaparan lapar sudah berdoa setengah mati sama Tuhan tapi akhirnya mati kelaparan juga nah saya mau tanya apakah orang-orang yang mati karena kelaparan itu menjadi ateis atau tetap percaya kepada Tuhan kira-kira menurut Kak Yadi gimana khusus untuk kasus jutaan orang yang meninggal karena kelaparan itu sebetulnya saya hanya tujukan untuk orang yang memahami agama sebelah dengan penafsiran bahwa Tuhan memberikan makhluknya itu rajeki itu udah dijamin bahkan binatang melata pun itu udah dijamin rajakinya gitu loh nah ketika ngomongin yang jutaan manusia ini meninggal karena kelaparan saya tuh fokus hanya untuk klaim itu doang gitu loh bahwa Tuhan sudah kasih kita ngajaki bahkan binatang melata pun itu dikasih ngajakinya dan untuk menjawab jadi untuk menjawab itu ayat itu ayat Alkitab juga sih sebenarnya nah jadi untuk menjawab mas tadi jadi kebetulan sama ya ternyata dalam Alkitab juga ada ayat itu oh di Quran juga ada ya ada mungkin mungkin saya akan menjawab bahwa apakah mereka jadi ateis atau bukan itu tidak relevan dengan poin yang ingin saya sampaikan karena poin yang ingin saya sampaikan adalah nih ada klaim klaimnya adalah setiap makhluk itu udah dijamin rajakinya saya berusaha membantah klaim itu dengan menghadiakan contoh-contoh manusia-manusia yang meninggal karena kelaparan yang mana kalau gitu kalau gitu kita ganti contohnya yang holocaust orang Yahudi disiksa mereka sudah berdoa sama Tuhannya tapi masih mati juga apakah pada saat itu mereka jadi apostate jadi murtad atau tetap berpegang tubuh pada sang ilahi pada Tuhannya nah kalau dalam kasus itu saya bisa mudah dengan mengatakan bahwa tentu mereka tetap menjadi Jewish pada saat itu tapi saya gak memastikan ya apakah diatah mereka ada yang menjadi atheist atau enggak tapi kemungkinan besar mereka tetap menjadi Jewish oke ya saya juga gak tau ya tapi ada kemungkinan besar mereka tetap Jewish itu akan membawa kita kembali ke pertanyaan apakah argumen problem of evil ini sudah benar jangan-jangan kita salah mengartikan penderitaan itu atau atau kalau di video terakhirnya Kak Yadi ya bagaimana mendefinisikan penderitaan oke saya setuju juga dengan jawabannya Kak Yadi sama dengan apa yang apa yang saya rasakan dan tahu tentang penderitaan tapi sekarang pertanyaannya apa itu kebaikan menurut Kak Yadi kebaikan itu apa definisinya karena saya sangat mengendos feel atau sopan hour sopan hour jadi saya akan mendefinisikan kebahagiaan itu adalah the absence of suffering jadi adalah kebahagiaan itu adalah ketiadaan dari penderitaan the the absence of suffering oke ketiadaan dari penderitaan itu bahasa indonesianya jadi kebahagiaan adalah ketiadaan dari penderitaan jadi kita bahagia ketika sama sekali tidak ada penderitaan oke coba kita sambungkan dengan problem of evil tadi coba artikulasinya bagaimana problem of evil kalau Tuhan baik problem of evil itu kayak gini ya ide akan keberadaan Tuhan yang maha kasih dengan maha kuasa itu tidak kompatibel dengan keberadaan evil atau suffering atau penderitaan jadi kalau misalkan Tuhan itu maha kasih maka dia mau untuk menghilangkan penderitaan jika Tuhan itu maha kuasa maka dia mampu untuk menghilangkan penderitaan tetapi masalahnya penderitaan itu ada nah jadi bagaimana nih supaya penderitaan ada tapi itu tetap kompatibel dengan ide akan keberadaan Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa oke 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 sekarang kita sambungkan dengan orang Yahudi yang sudah menderita tadi ternyata dia tidak menerima absence of suffering tapi mereka masih sadar bahwa Tuhan nya maha kasih nah disinilah yang saya mungkin tidak setuju dengan definisi kebaikannya kalau definisi penderitaan oke saya setuju kita sama tapi definisi kebaikannya itu kita berbeda nah bagi saya kebaikan itu adalah apapun yang memuliakan Tuhan Sang Ilahi saya ulang ya kebaikan adalah apapun yang memuliakan Tuhan Sang Ilahi nah saya saya masuk ke sini dulu deh saya masuk ke ekstrim sebelahnya saya masuk ke ekstrim sebelahnya misalnya nih waduh saya lapar nih kelaparan kelaparan mungkin pasangan saya sudah mati anak saya sudah mati saya berdoa berdoa terus akhirnya Tuhan tak kabulkan nih makanan buat kamu wah end of suffering lanjut lagi berdoa eh saya lapar karena saya gak punya uang saya butuh pekerjaan dong Tuhan kabulkan nih pekerjaan buat kamu wah end of suffering saya mendapatkan pekerjaan eh ternyata pekerjaan uangnya masih kurang saya berdoa lagi kepada Sang Ilahi Tuhan tolong saya mau naik jabatan dapat jabatan yang mentereng gajinya besar ini saya kabulkan doamu wah akhirnya dapat jabatan yang bagus nih wah end of suffering berdoa lagi Tuhan saya mau dong punya pacar kayak iklannya Shopee 99 nih saya kabulkan waduh end of suffering ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang Tuhan sebenarnya siapa ini semua sesuatu yang baik dong semua tidak ada penderitaan semua absence of suffering tapi membawa kita ke menjadikan Tuhan itu seperti jennya Aladin dia mengabulkan semua permintaan kita jadi sebenarnya manusia yang minta-minta itu yang menjadi Tuhannya sedangkan yang mengabulkan doa itu menjadi jongosnya seperti gitu nah ini ini namanya prosperity gospel minta jadi kaya jadi kaya minta sehat jadi sehat padahal sebenarnya Kristen gak ngajarkan itu ini ekstrim sebelahnya makanya saya mengatakan definisi kebaikan itu apa bagi saya definisi kebaikan semua yang memuliakan Tuhan Sang Ilahi kalau saya minta saya jadi kaya apakah itu memuliakan Tuhan Sang Ilahi Paulus Paulus pernah dia berdoa tolong keluarkan duri dari daging saya akhiri penderitaan saya tapi Tuhan tidak kabulkan dan itu tidak membuat itu tidak membuat dia menjadi mundur karena apa yang dilakukan Paulus itu tetap memuliakan Tuhan Sang Ilahi misalnya ada bayi di perkaos misalnya ya kalau bayi itu dia masih posisi posisi netral dia gak berbuat jahat gak berbuat baik tapi ini murid-murid Yesus sudah positif berbuat baik sesuai dengan kemauannya Sang Ilahi tapi masih menderita juga jadi kebaikan itu adalah yang dilakukan murid-murid Yesus itu tadi untuk memuliakan Tuhan Sang Ilahi jadi ini satu satu timbangan yang kiri kanan ya ini sangat berbahaya kalau saya katakan ya problem of evil itu muncul dari saya mengerti ya sekali lagi minta maaf saya mengerti bahwa kita mengalami penderitaan itu sesuatu yang serius tapi kalau seandainya kita menjauh dari penderitaan itu kita bergeser ke timbangan berikutnya yaitu kita minta semua prosperity datang kepada kita nah itulah makanya keseimbangan jadinya tidak terjadi akan akan sulit kita mendefinisikan misalnya kalau saya tidak kaya apakah itu sebuah penderitaan kalau saya tidak sembuh apakah itu sebuah penderitaan sorry kalau saya tidak kaya apakah itu bukan kebaikan kalau saya tidak sembuh apakah itu bukan kebaikan nah definisi kebaikan itulah yang kita harus mengerti sama-sama kira-kira gimana ada banyak hal yang baru saya pelajari dan ingin saya tanyakan tapi sebelum jauh ke sana saya pengen masuk dulu ke yang tadi kalau misalkan saya miskin saya minta kekayaan lalu Tuhan kabulkan kalau saya tidak punya kerjaan saya minta pada Tuhan lalu Tuhan kasih kerjaan itu dipandang seolah-olah bahwa itu menjadikan Tuhan itu jongos atau pembantu dan kita adalah Tuhannya saya tidak tahu bagaimana konsep surga dalam Kristen tapi kalau dalam agama tetangga dikatakan bahwa ketika kita sudah masuk surga kita itu bisa minta Tuhan apa saja yang kita mau bahkan kenikmatan terbesar dalam surga itu adalah melihat muka Tuhannya jadi kalau ada yang bilang bahwa Tuhannya agama sebelah adalah untuk menikmati 72 bidra dari itu salah totalnya saya sebagai natualis mengatakan bahwa kenikmatan terbesar itu di surga menurut agama sebelah itu adalah melihat muka Tuhannya nah pertanyaan saya adalah dalam Kristen itu sama enggak bahwa apapun yang kita minta apapun yang kita inginkan itu akan diberikan oleh Tuhan ketika kita sudah masuk surga dan apakah itu akan berdampak bahwa kita seolah-olah menjadikan Tuhan itu jongos pembantu dan kita adalah rajanya karena apapun yang kita minta di surga itu Tuhan bakal langsung kasih iya ini seperti surganya good place yang terakhir semua diminta dikasih jelas tidak sejalan enggak sejalan sorry ya tunggu saya izin sebentar oh iya saya akan cek ya ya itu saya sangat tidak setuju ya masih masih berlanjut kebaikan adalah memuliakan Tuhan selilahi begitu kita berpikir kebaikan adalah memuliakan diri kita sendiri cek halo satu sorry suaranya bergema enggak aman oke begitu kita memiliki pemahaman kebaikan adalah memuliakan diri sendiri nah disitulah akan menjadi masalah dan ini saya walaupun tidak ada dalam kitab ya tapi diyakini bahwa inilah dosa yang paling pertama sekali memuliakan diri sendiri mau menganggap kita setara atau lebih tinggi dari Tuhan sang ilahi itulah yang membuat malaikat iblis jadi jatuh jadi dosa yang paling pertama itu nah saya lanjut lagi tahu tahu ini kan Tahani kan Tahani Tahani ternyata masuk di bad place masuk di bad place karena kenapa padahal dia melakukan charity melakukan kegiatan sosial yang yang sering sekali ya tapi ternyata dianggap dia berdosa kenapa halo cek halo bisa lanjutkan mas ya karena ternyata semua kebaikan yang dia lakukan itu itu untuk dirinya sendiri supaya dia diterima lebih dari kakaknya ini juga banyak banyak orang Kristen yang salah tersangka juga ini ya bagi Kristen keselamatan itu kita terima bagaimana kita masuk surga itu karena kita menerima menerima dan mengakui Yesus Kristus bukan karena apa yang kita lakukan kalau apa yang kita lakukan untuk masuk surga itu akan membuat kita jadi jadi apa ya hipokrit bahasa indonesianya hipokrit apa bahasa indonesianya hipokrit munafik ya oh iya munafik ya jadi misalnya saya memberi sedekah wah kamu baik sekali kenapa kamu memberi sedekah supaya saya dapat pahala saya bisa masuk surga itu munafik kenapa kamu menolong orang oh ini karena saya buat kebaikan supaya saya masuk surga supaya nanti kalau saya dilahirkan kembali saya menjadi orang yang baik ini semua perbuatan baik yang munafik apalagi yang surga tadi mas ya sorry maaf saya potong tapi pertanyaan saya adalah tadi kan mas sempat ngomongin suatu kisah bahwa manusia minta X dikasih X minta Y dikasih Y minta Z dikasih Z seolah-olah manusia itu adalah tuannya sedangkan Tuhan menjadi jongosnya nah pertanyaan saya adalah di surganya Kristen itu kayak gimana apakah berbeda dengan surganya Islam dimana kalau dalam Islam kita minta sesuatu kita bakal langsung dikasih nah dalam Kristen itu kayak gimana apakah sama bahwa ketika minta X dikasih X ketika minta Y dikasih Y nah kalau iya maka pertanyaan saya adalah apakah itu juga merupakan perlakuan Tuhan kepada jongosnya gitu loh ketika kita udah masuk surga ini insyaallah amin terus kita minta sama Tuhan Tuhan kasih ini Tuhan saya pengen itu lalu Tuhan kasih itu karena kita udah di surga gitu loh apakah itu bisa disebut sebagai kita menjadikan Tuhan sebagai jongos dan kita adalah Tuhannya itu gimana mas iya makanya saya gak percaya sih kita minta apa saja dikasih di surga kecuali kita minta apapun yang memuliakan Tuhan misalnya misalnya kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan misalnya saya minta minta rejeki untuk pelayanan nah itu kan semua permintaan yang demi memuliakan Tuhan nah permintaan permintaan ini yang mungkin bisa dikabulkan tapi nanti keputusannya apakah itu memuliakan atau tidak itu tergantung dari ya tergantung dari Tuhan tadi jawaban mas itu bagus ya karena saya juga jujur aja saya baru mendengarkan itu dan jawaban mas buat saya cukup bagus meskipun saya masih ada banyak pertanyaan mengenai itu yang saya tangkap adalah tadi ketika mas membuat bahwa simbol salib itu sendiri itu adalah simbol untuk penderitaan jadi kalau kamu masuk ke dalam Kristen yang mana simbolnya adalah penderitaan saya nangkapnya adalah bahwa penderitaan itu sendiri adalah hal yang pasti dalam dunia kekristian jadi yang saya tangkap jadi meskipun kita punya Tuhan yang mana Tuhan itu sebetulnya mampu dan sebetulnya dia juga mau makasih dan makakuasa untuk menghentikan penderitaan tapi dia tetap tidak akan menghentikan penderitaan karena simbol dari Kristen itu sendiri itu adalah penderitaan begitu kan mas kalau boleh saya simpulkan jawaban mas di dalam dunia ini iya karena Tuhan tetap juga menjanjikan bahwa nanti suatu saat di surga itu semua ratak tangis itu sudah tidak ada lagi aku pikir jawaban aku adalah kenapa ya Tuhan menginginkan kita mendengarita nah ini nyambung yang pertanyaannya Kak Yadi di awal yang saya pending-pending jadi tadi apa skeptis apa skeptis 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 ya gimana tadi itu skeptis skeptis itu bilang bahwa Tuhan itu punya alasan untuk mengizinkan penderitaan tetapi kita gak tahu alasan itu apa ya Tuhan mengizinkan penderitaan tapi yang kita tidak tahu adalah alasannya apa apa rencananya mungkin mungkin bukan ala ya bisa lah dikatakan alasan tapi kalau saya bilang kata yang lebih tepat adalah rencana dan kapan ini semua berakhir itu juga masih misteri kita gak tahu kapan Tuhan merasa rencananya ini sudah selesai semua lalu dia datang kedua kalinya jadi ketidaktahuan itu adalah lebih ke arah rencananya bukan mengambang ya kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan tapi kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan cuma tidak tahu kapan ini selesai kira-kira gitu kalau misalkan jawabannya adalah tidak tahu maka saya juga tidak tahu mesti nanya apa lagi karena ada teman baik saya di komunitas dan kita juga ngomongin masalah ini kenapa Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa ini mengizinkan penderitaan dan jawaban dia adalah suka-suka Tuhan pertama itu kedua adalah karena kita tidak tahu alasannya apa memang Tuhan punya alasan untuk mengizinkan penderitaan tapi kita tidak tahu masalahnya kalau kita tidak tahu berarti saya juga tidak tahu saya bagaimana mau membantahnya atau mendukungnya saya tidak tahu soalnya kan jawabannya tidak tahu mungkin ini mungkin ini lebih dikembangkan ke sini Tuhan sudah punya pernah punya rencana Tuhan sudah pernah pernah punya rencana yaitu di perjanjian lama dia memberikan dia memberikan janji bahwa Mesias akan datang nah selama di perjanjian lama itu dari kejatuhan manusia kejatuhan manusia kejatuhan Adam dalam dosa sampai Tuhan Yesus di inkarnasi ke dunia nah itu sebuah periode perjanjian dan kapan itu berakhir itu mereka tidak tahu tapi mereka punya hope bahwa suatu saat Mesias itu akan datang akhirnya bam di titik itu Tuhan Yesus datang ke dunia dia menjalankan misinya yaitu menyebarkan Injil menyebarkan berita baik setelah itu dia memberikan lagi satu satu janji lagi nah dalam inilah periode keduanya periode dari titik Yesus memberikan janji janji sampai dia datang kedua kali kita gak tahu apa lagi ini apa apa kenapa ini terjadi itu karena semua ada planningnya dan planningnya kapan berakhir itu yang kita gak tahu kurang lebih gitu mungkin saya mau sedikit menanggapi ya ini jawaban dari pasangan saya sebetulnya ketika kita memperdebatkan masalah moral evil dan problem of evil dia jawab dia bilang kalau kalau misalkan kita bilang gak tahu lalu kita bilang bahwa Tuhan itu bekerja secara misterius in misterius way kata di barat dan kita gak bisa tahu alasan Tuhan tujuan Tuhan untuk ngini penderitaan itu apaan maka kata dia maka kita mesti commitment kita mesti commit pada pandangan bahwa ya berarti kita juga gak tahu apa-apa mengenai Tuhan jadi kalau misalkan Tuhan bilang kalau misalkan ada teolog atau filsuf yang bilang bahwa Tuhan itu maha kasih maha kuasa kita gak bisa meyakini perkataan mereka karena sekali lagi kita gak tahu apa-apa mengenai Tuhan ketika ada beberapa orang yang bilang Tuhan melakukan X dengan tujuan Y kita juga gak bisa bilang itu kita gak bisa meyakini itu karena balik lagi kita gak tahu apa Tuhan itu kayak gimana kita gak tahu tujuan Tuhan itu kayak gimana dan yang paling parah ini hypothetical ya gak saya yakin banget gak mungkin ada satupun yang melakukan ini tapi dampaknya adalah dampaknya adalah ini jawaban saya sih pemikiran saya yang sangat liat dan mungkin kacau ya saya memikirkan kalau misalkan kita lihat ada bayi bukan bayi ya ada anak kecil yang dia tenggelam dia mau tenggelam kalau misalkan kita commit sama skepticism maka kita gak bisa untuk menolong dia karena deep down di dalam sini kita tahu bahwa Tuhan itu ngasih dia pelajaran untuk tenggelam dan kita tidak bisa mengintervensi itu kenapa karena siapa tahu Tuhan itu punya alasan untuk membiarkan kenapa dia tenggelam ini hypothetical ya gak mungkin nyata gak mungkin ada orang yang mendiamkan anak kecil tenggelam tapi kalau kita commit sama skepticism bahwa kita tahu alasan kita meyakini bahwa Tuhan punya alasan untuk mengizinkan penderitaan tapi kita gak tahu alasan itu apa maka ketika kita lihat ada anak kecil yang mau tenggelam kita gak usah nolongin karena deep down here disini kita tahu bahwa Tuhan punya rencana Tuhan punya tujuan kenapa dia tenggelam makanya kita tidak boleh mengintervensi itu saya tahu ini bukan jawaban yang baik saya tahu ini pasti menimbulkan jawaban gampang didibang karena balik lagi kalau misalkan kita ngomongin skepticism saya betul-betul gak tahu karena itu kayak dead end kayak gak ada lagi yang bisa saya pertanyakan atau bantah atau sarang kalau misalkan jawaban mas adalah skepticism kita gak bisa tahu alasan Tuhan mengizinkan penderitaan itu apaan gimana mas menurut mas oke itu mungkin itu agak generalisasi saya coba kasih jawaban lain bukan kita tidak tahu tapi kita belum tahu pada nanti satu titik saat planning itu sudah akhirnya terrealisasi baru kita tahu ternyata dulu itu kenapa terjadi begini mungkin contoh yang paling sederhana mungkin contoh paling sederhana seperti anak-anak 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 waktu kecil dia mau makan permen setiap hari gak mau makan siang makan permen aja wah kita dihukum dicampuk wah kita menderita kita belum tahu kenapa saya dicampuk dibilangin ini permen buat begini buat begitu kita mungkin kita dengar tapi belum mengerti sampai akhirnya ketika sudah besar baru kita mengerti oh ternyata gula itu mengakibatkan ini bisa mengakibatkan efek negatif yang gini-gini itulah sebabnya dulu saya dilarang itulah sebabnya dulu saya menderita dicampuk misalnya seperti gitu gitu sih saya mas mas pernah ini gak sih kayak membaca soal apa ya judulnya lupa waiting for godot dia salah satu kayak yang sangat legenda dulu tuh waiting for godot jadi ceritanya kayak ada orang yang datang ke suatu tempat dia nungguin seseorang bakal datang gitu loh namanya si godot dia nungguin bahwa si godot ini bakal datang tetapi satu jam dua jam dia nunggu si godot ini gak datang dia bilang bahwa mungkin si godot ini ada ada apa ada apa sampai dia gak datang dia tetap nunggu disitu satu tahun dua tahun dan sebagainya dia tetap nunggu disitu dan si godot itu gak pernah datang tetapi dia tetap disana gitu loh saya mohon maaf kalau saya melihat bahwa jawaban itu itu kayak bentuk penghiburan diri bahwa kita menunggu godot itu untuk datang kita menunggu bahwa saya yakin ini ada tujuannya saya yakin ini ada tujuannya saya yakin penderita ini ada tujuannya sampai akhir pun ternyata godot itu gak bakal pernah datang saya tadi suka dengan mas ketika bilang bahwa jawaban yang soul making teodis itu itu adalah penghiburan diri dan tapi mohon maaf karena saya mesti memakai itu memakai penghiburan diri untuk jawaban mas yang ini bahwa kita belum tahu tujuan ini apa mungkin di masa depan kita bakal tahu kenapa ya tujuannya kenapa hidup saya kayak gini kenapa hidup saya menderita mungkin nanti kita bakal tahu kenapa ada penderitaan di dunia melihatnya bahwa itu kayak kita sedang menunggu sosok godot ini sosok godot yang gak pernah datang mungkin itu bantean saya sebetulnya ini ada beberapa topik lagi yang pengen saya omong tapi udah 2 jam gimana ya singkat aja untuk yang yang tadi ya sebelum pindah topik berikutnya betul oke saya gak tahu godot ya kalau haji ko saya tahu kita memang gak tahu penderitaan itu kapan berakhir dan untuk apa tapi yang kita lakukan adalah tetap setia seperti haji ko untuk menunggu tapi haji ko ini sebenarnya dia menunggu akhirnya sedangkan fokus kita bukan ke akhirnya itu fokus kita adalah ke bagaimana kita bergantung sama sang ilahi yaitu momen sekarangnya bukan momen nantinya gitu sih god oke ini sebetulnya topik yang udah sering banget saya tanyakan sih sama teman-teman Kristen saya tentu aja teman-teman Kristen ya karena saya gak berani ngomongin ini sama teman-teman yang agama lain apakah mas baca ya kalau non-Kristen sebaik apapun mereka itu akan masuk neraka non-Kristen non-Kristen sebaik apapun mereka masuk neraka kita kita super simple definisi non-Kristen ya saya jawab ya saya jawab ya ya boleh silakan karena Yesus sendiri memberikan klaim yang eksklusif tidak ada yang kembali melalui sang ilahi tanpa melalui Yesus Kristus Yesus Kristus satu-satunya jalan jalan kebenaran dan kehidupan nah itu klaim eksklusif walaupun cara untuk kembali itu banyak ya misalnya orang yang belum orang-orang diperjanjian lama kan Yesus belum datang itu mereka selamat karena percaya Mesias akan datang orang-orang yang tidak pernah dengar Injil itu mereka akan di hakimi sesuai dengan hati norani mereka bayi-bayi tidak tahu apa-apa itu Tuhan juga tetap punya keadilan terhadap bayi-bayi yang tidak tahu apa-apa kalau mati dalam keadaan muda tapi orang-orang yang sudah mendengarkan Injil sudah mengerti sudah tahu siapa itu Yesus Kristus maka ini akan menjadi eksklusif kalau kalau non-Kristian tidak melalui jalan itu walaupun perbuatannya baik itu ya tidak akan masuk surganya Kristen karena Kristen sendiri Kristen sendiri ini bukan karena perbuatan baik sehingga kamu masuk surga tapi karena kepercayaan kamu terhadap Yesus Kristus itu yang menyelamatkan makanya tadi ya kembali lagi kembali lagi ke perbuatan baik munafik itu saya pengen meripisi pertanyaan saya ya halo ya ya ini juga sebetulnya saya pernah ngomongin ini ke darian ya dan saya bakal tanya lagi ke mas kalau misalkan mas itu lahir di Palestina kita kan gak bisa memilih ya apakah kita mau lahir di mana kita gak bisa milih itu misal mas lahir di Palestina pada usia 7 tahun orang tidak ada yang tidak 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 mas apel lahir di Palestina pada usia 7 tahun orang tua mas apel dibunuh oleh tentara Israel pada usia 12 tahun mas apel ketemu dengan teman-teman Kristen ya BTW mas apel ini terlahir sebagai Islam di lahir di orang tua yang beragama Islam dan mas apel mengikuti Islam ketika lahir dan pada usia 12 tahun mas apel ini ketemu sama teman Kristen yang dia ngomongin tentang Yesus ngomongin tentang Yesus Kristus dalam agama Kristen dan mas apel dalam kepala sudah ada ini nih sudah ada pengetahuan bahwa Yesus itu bukan seperti apa yang mereka bilang karena Yesus itu seperti yang dikatakan oleh ibu dan bapak dan guhu saya di masjid itu adalah seorang nabi dan setelah pertemuan itu setelah diskusi itu katakanlah dua minggu setelahnya ya dua minggu setelahnya mas apel dibom sampai meninggal apakah mas apel akan masuk neraka itu pertanyaan sulit saya gak tahu tapi jawaban sederhana iya jawaban sederhananya iya saya masuk neraka karena mas mendengarkan tentang Yesus yang bertentangan dengan pengetahuan sebelumnya yang dikasih oleh orang tua dimana mas saat itu akan tentu aja akan cenderung untuk menolak Kristen ya karena mas kan dilahirkan dari Islam iya dan mas meninggal mas masuk neraka dan mas mengatakan iya iya setuju gak dengan penyataan saya ini bahwa tempat dimana kita dilahirkan itu menentukan berapa pasien kita akan diselamatkan setuju gak dengan itu mas tidak setuju kenapa itu ya kita berdua adalah buktinya saya juga seorang konser oke itu itu yang mau baru sih tapi ketika mas tidak setuju saya mempertanyakan karena saya kan udah bawa kisah nih anak Palestina yang dia lahir di keluarga muslim dan dia ketemu sama teman Kristennya berdiskusi mengenai siapa itu Yesus dan dua minggu kemudian si anak si anak maja muslim ini meninggal sedangkan temannya yang kebetulan dia mungkin lahir di tempat Kristen pada usia yang sama dia juga meninggal di bom bedanya adalah si anak yang muslim ini dia masuk nahaka karena dia dirahirkan dari muslim dan dia meskipun menengah Yesus dia tuh gagal untuk menerima Yesus gitu loh karena pengetahuan dari orang tuanya dan guhung agamanya sedangkan si anak yang Kristen ini yang berdebat dengan si teman muslim ini berdiskusi dia tuh bisa masuk surga karena dia kebetulan lahir di orang tua Kristen dan makanya saya tanya apakah tempat dimana kita lahir itu menentukan bagaimana persen kita akan diselamatkan jadi gimana apakah Mas tetap gak setuju atau setuju iya masih tidak setuju karena karena ya kalau ya sekali lagi saya saya seorang convert ya ini ngomongan baru ini baru Kayadi yang tahu saya seorang convert dan itu ya menurut saya itu bukti nyata lah nah tapi bagaimana untuk menjawab problem Kayadi itu adalah dari intervensi ilahi menurut saya begitu kapan anak itu saya saya yang di Palestina itu mendengar berita kabar Injil disitulah bagaimana sang ilahi itu berbicara tanda kutip berbicara kepada saya mengenai kebenaran disitulah hati saya bagaimana menerimanya atau mungkin orang lain bagaimana merespon Injil itu itu yang akan yang menentukan karena karena penginjilan itu ada juga keterlibatan sang ilahi di dalamnya ini menurut kepercayaan kami ya jadi jadi apa yang kita lakukan itu ada intervensi ilahi juga menurut mas bagaimana kita menginterpensi bagaimana kita kemampuan bagaimana kita menerima Injil itu kan beda-beda ya setuju gak ya setuju kan dan apakah kemampuan itu merupakan pilihan bebas kita atau berada di luar pilihan bebas kita ini kembali lagi ke pilihan bebas saya belum pelajarin habis ini oke berarti pertanyaannya adalah kemampuan orang Thailand yang beragama Buddha yang sebetulnya mereka non-Thaiistik juga ya ada beberapa yang non-Thaiistik kemampuan orang Thailand yang kebetulan dirahirkan di Thailand untuk menerima Injil itu sama gak dengan kemampuan orang Amerika utamanya Texas dalam menerima Injil itu saya pikir ya saya tahu jawaban saya tidak akan memuaskan ya tapi kalau saya pikir itu sama silahkan mungkin ada teman-teman Kristen juga yang tidak setuju dengan saya tapi kalau saya adalah menurut saya sama izinkan saya membantah Mas ya kalau misalkan Mas bilang bahwa kemampuannya itu sama seharusnya kita akan melihat bahwa orang non-Christian itu akan lebih mudah untuk menerima Kristen ketimbang orang Kristen tetapi dalam kenyataannya kita melihat bahwa non-Christian itu lebih susah untuk menerima Injil ketimbang Kristen jadi buat saya kemampuan yang dimiliki oleh orang Thailand atau orang non-Christian dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kristen itu beda atau bagaimana? saya membuat pernyataan yang pribadi ya menurut saya pribadi ya mungkin berbeda dengan pengalaman orang tapi dari yang saya lihat saya lihat orang keluar dari agamanya menjadi murtad itu kebanyakan karena dia menggunakan akal pikirannya sedangkan orang yang menerima sebuah agama itu dia berdasarkan dari perasaannya sebagian besar tidak semua tapi sebagian besar ini semacam apa ya paradoks ya saya murtad karena pakai otak saya tapi saya menjadi beragama karena saya pakai hati saya jadi kemampuan untuk menerima Injil itu tidak tidak ditentukan dari otak tidak ditentukan dari pengetahuan tapi ditentukan dari hati saya kasih contoh Nabil Qureshi tau Nabil Qureshi? ya oke dia adalah seorang muslim dulunya dia berdebat dengan David Wood sangat lama berdebat itu menggunakan otak bertahun-tahun gak tembus-tembus sampai akhirnya dia baru mimpi dan mimpi itu dia gak ngerti artinya nanti sampai ketika dia tanya ke David Wood apa artinya mimpi saya baru David Wood yang jelasin mimpinya itu sama sekali gak pakai otak loh gak bilang wah apa divine hiddenness bagus bilang kosmologi bagus gak ada gak ada pakai argumen-argumen gitu dia menerima sang ilahi contoh lain ada yang barusan ini kayak ini Ayaan tau gak Ayaan Hirsi Ali dia juga dari muslim pindah jadi ateis bahkan jadi teman baiknya siapa? Dawkins Dawkins ya teman baiknya Dawkins itu full pakai otak gak masuk akal ini dan dia belajar dengan Dawkins semua yang pakai otak tapi akhirnya satu saat situasi ketika dia sudah depresi dia sudah mungkin titik paling rendah di hidupnya ya dia mengalami semacam apa ya terjumpat rohani atau apa ya saya saya lupa juga tapi itu bukan pakai pikirannya itu pakai hatinya juga dan itu yang membuatnya dia jadi Kristen jadi bukan dari argumen-argumen yang di atas tadi yang kita bahas yang membuat seseorang jadi Kristen tapi dari hatinya menurut saya gitu sih sehingga mungkin ada orang Thailand dia cuma dengar anak kecil anak kecil dia bilang Tuhan Yesus baik dia bisa membantu hidupmu mungkin dari kata-kata si simple itu saja orang Thailand ini hatinya tergerak mungkin karena latarnya lagi kesulitan atau apa hatinya tergerak padahal dia gak pernah belajar tentang agama apa akhirnya dia bisa menjadi Kristen nah itu gak butuh gak butuh sih pengetahuan sih itu semua dari hati dan kita semua manusia punya hati yang sama gitu sih Kak maaf untuk menanggapi lagi ya karena saya kira jawaban itu akan 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 tidak disetujui oleh one of the best Christian apologists kayak William Lane Craig atau mungkin boleh aku bilang si Darren lah yang kemarin karena William Lane Craig dengan Darren itu mereka berusaha menghadirkan bahwa untuk memecahkan untuk menghilangkan mitos bahwa iman itu gak boleh pakai akal sedangkan apa yang dilakukan oleh William Lane Craig dia betul-betul pakai purely reason gitu loh akal makanya dia menghadirkan kalam kosmological argument moral argument dan kebangkitan Yesus dan sebagainya gitu loh dan tapi mari kita anggap aja yang mas katakan itu benar ya saya kira itu tetap menjadi masalah karena Tuhan hanya mendatangi sedikit orang-orang non-Kristiani sehingga dia menjadi Christian dan Tuhan tidak mendatangi kebanyakan orang non-Kristian kayak saya misalkan saya adalah saya bakal sebut kalau saya itu adalah orang non-resistant non-believer gitu loh dalam arti kalau misalkan saya betul-betul melihat Yesus dalam mimpi gitu loh sampai saya gak bisa membantah lagi kalau itu adalah dia gitu loh bahwa dia adalah ada gitu loh saya tentu aja saya akan masuk saya akan langsung mengubah agama saya mudah bagi saya untuk percaya sama Tuhan kalau misalkan Tuhan tuh mau untuk mendatangi saya apalagi dalam mimpi seperti yang diceritakan oleh mas tadi tapi masalahnya dalam dunia kita hanya sedikit banget sepertinya yang didatangi Yesus dalam mimpi atau diubah hatinya oleh Yesus supaya dia menerima Yesus gitu loh jadi kalau misalkan cuma sebagian orang yang diubah hatinya oleh Yesus dan ada kebanyakan orang lain mayoritas lain yang hatinya itu tidak diubah oleh Yesus saya sebagai orang non-Kristen mohon maaf untuk mengatakan bahwa ini tuh adalah hal yang tidak adil gitu loh karena kalau Tuhan itu adil dan dia betul-betul mengasihi kita maka dia akan berusaha untuk datang kepada semua ini gitu loh bukan hanya sebagian kecil yang ini aja tanggapan mas gimana tuh? iya saya tahu jawaban ini mungkin juga nanti ada komentar di bawah orang Kristen kenapa saya ambil kesimpulan gini karena justru sebaliknya karena saya lihat kesaksian-kesaksian dari orang Kristen orang yang menerima Yesus itu justru masuk melalui hati bukan dari otaknya tapi William Lennick benar kita juga tetap pakai otak tapi itu setelah kita menerima baru kita melihat bahwa oh argumen-argumen ini benar adanya oke agak paradoks ini jawaban ya ini kayaknya menerima dengan hati itu menentang otak kalau menerima dengan otak menentang hati ya agak paradoks memang nah jadi bagaimana dengan non-resistant non-believer makanya tadi saya katakan bahwa ini mayoritas saya salah satunya yang menerima Kristus itu bukan karena perasaan tapi apa yang saya lakukan adalah season 2 episode 9 good place leap to faith lompatan iman leap of faith ada nonton ini case for christ please trouble case for christ ada filmnya itu ada nonton gak belum saya belum nonton mas boleh itu dinonton itu recommended oke banyak film Kristen yang cukup please say tapi ini case for christ bagus saya spoiler aja ya jangan jadi dalam cerita itu ada dua orang yang akhirnya menjadi Kristen satu list trouble sendiri satunya adalah istrinya nah istrinya itu melalui jalan hati yang tadi yang saya jelaskan dia dia gak berdebat tentang keberadaan Tuhan tapi melalui pengalamannya dia terima sang ilahi dia terima Yesus Kristus sedangkan list trouble suaminya itu dia gak bisa lembus hatinya dia melalui jalan pakai otak pakai intelligence intelektualnya dia telitilah inilah itulah kematian Yesus Kristus apa benar atau salah kebangkitannya gimana itu dia teliti semua tapi ujung-ujungnya semua pengetahuannya itu tetap gak tembus juga sampai akhirnya nantilah dilihat di filmnya dia melakukan leap of faith leap to faith melakukan lompatan iman dan itu juga yang saya lakukan saya melakukan lompatan iman dan itu yang Alex O'Connor juga belum lakukan mengambil lompatan iman kalau menurutnya menurutnya Cliff itu dia bilang gini kalau kamu mau menerima Tuhan dengan syarat Tuhan harus gini-gini-gini dulu ya kembali lagi Tuhan jadi jongos kalau Tuhan gak nampakkan saya gak mau terima kalau Tuhan menampakkan saya mau terima akhirnya kita 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 memulai sebuah hubungan dengan sang hilahi personal sang hilahi itu dengan satu tindakan yang represif memaksa misalnya misalnya saya mau pacaran nih saya pacaran dengan kamu kalau kamu jemput saya pakai mobil kalau kamu gak jemput saya pakai mobil saya gak mau pacaran kira-kira seperti gitu lah kira-kira seperti gitu gitu kak mas Apal bisa setuju gak dengan saya kalau Tuhan ini mengubah hati hanya pada sebagian orang tapi gak semua orang setuju gak kalau dibilang kayak gitu saya tidak tahu tapi sepertinya iya sepertinya iya kalau misalkan jawabannya adalah iya setuju gak dengan pertanyaan saya selanjutnya bahwa Tuhan itu maaf tidak ada ya ini juga berat juga ini ya filosofi Kristen juga ini kembali lagi ke Adam Adam ketika jatuh dalam dosa itu selayaknya kita semua sudah mati jadi kalau mau bilang adil yang adil bagi kita adalah ya mati harusnya seharusnya kita semua sudah mati tapi sang ilahi kebaikan sang ilahi yang menolong kita untuk menjadi selamat contoh misalnya ada sepuluh orang miskin nih sepuluh orang miskin minta-minta uang terus saya lewat saya bawa uang seratus juta nih terus seratus juta ini saya cuma kasih ke tiga orang sepuluh tujuh orang yang lainnya saya gak kasih nah tujuh orang lainnya ini protes wah gak adil gak adil menurut kaya adil betul gak saya gak adil sepertinya memang tidak adil sepertinya memang tidak adil tapi kalau saya tidak datang sepuluh orang itu sebenarnya tetap miskin saya saya mohon bantah analoginya ya mas kalau boleh ya saya pikir analogi yang lebih pantas yang lebih cocok itu adalah misal saya punya kenalan sepuluh orang dan saya ngasih syarat bahwa semua yang mengenal saya semua yang begitu mengenal saya dan menemukan saya itu akan saya kasih hadiah sepuluh M saya akan kasih kamu kebahagiaan yang luar biasa kalau misalkan kamu mampu untuk mengenal saya gitu tapi masalahnya apa yang saya lakukan saya hanya melihat sebagian orang aja ini meskipun dari semuanya dari sepuluh itu itu betul-betul desperately betul-betul pengen banget untuk ketemu saya dan mengenal saya tetapi yang saya lakukan saya hanya mendatangi tiga di antara mereka aja nah saya pikir analogi yang lebih tepat adalah seperti itu ya dan keadilan ini kenapa saya masih belajar karena saya juga masih belum terlalu puas dengan jawaban ini ya tapi ya menurut dari orang yang saya percaya oke pengajarannya bagus dia mengatakan bahwa yang adil itu sebenarnya kamu gak dapat kebahagiaan itu gak dapat sepuluh M itu itu yang itu yang adil tapi karena kebaikannya Kak Yadi sehingga ada sebagian orang yang mendapatkan kebahagiaan itu nah itu bukan bukan lagi tidak adil tapi itu kebaikan saya mohon untuk saya minta izin untuk menanggapi lagi ya saya pikir saya gak bisa disebut baik kalau misalkan saya kasih tiga orang ini sepuluh M di saat yang sama si tujuh orang ini saya siksa dengan siksaan yang paling menjadikan that is not love itu bukan kasih itu bukan keadilan itulah sebab itulah sebabnya saya masih monolism kalau monolism itu jalan apa ya bagaimana ya kalau ini menurut saya lah menurut saya mungkin bukan monolism ini ini bukan monolism ini menurut saya saja jadi Tuhan memberikan semua orang kesempatan yang sama Tuhan memberikan semua orang kesempatan yang sama dan bagaimana respon orang itu itulah yang menentukan nah kalau yang tadi yang saya jawab itu itu adalah pandangan predestinasi saya saya masih belajar juga ya tapi kalau saya menurut saya yang adil seperti gitu Tuhan berikan semua kesempatan yang sama nanti orangnya yang tinggal orangnya responnya seperti apa tapi kalau kalau misalkan mas oh ya ya silahkan maaf ya saya potong-potong terus nih tapi kalau misalkan mas menjawab seperti itu bahwa setiap orang ini dikasih kesempatan yang sama dan kita lihat respon mereka itu bertentangan dengan jawaban mas yang tadi bahwa Tuhan hanya mendatangi atau hanya mengubah sebagian kecil hati orang dan tidak semuanya benar itu pandangan umum Kristen saya tahu ini begini Kristen yakin selamat iya percaya Yesus selamat iya tapi perintilannya bagaimana apa dimana mengapa kapan itu saya masih pelajari karena menurut saya itu lebih sulit daripada menjelaskan Tritumgal jadi pandangan mas gimana nih apakah dari 10 orang yang tadi apakah saya nih mendatangi semuanya dan kita lihat respon mereka kayak gimana atau saya cuma mendatangi sebagian dari mereka masing-masing didatangi dengan cara yang berbeda masing-masing didatangi dengan cara yang berbeda dan responnya itu ya yang menentukan apakah dia dapat rewardnya atau tidak jadi itu mengasumsikan oh ya tapi balik lagi kan bahwa kita tahu dan kayaknya kita tadi juga udah setuju bahwa respon setiap orang ini itu berbeda-beda dan alasan kenapa respon mereka berbeda-beda itu karena mereka dilahirkan di tempat yang berbeda-beda dilahirkan dari orang tua yang berbeda-beda setuju gak? makanya saya ya makanya saya katakan mereka punya chance yang sama kita punya bagaimana ya ya bagaimana chance-nya itu itu akan berbeda-beda setiap orang contoh misalnya ada orang-orang yang didekati melalui mimpi melalui perjumpaan langsung saya gak pernah ngalamin gitu tapi saya tetap tahu dan melakukan leap of faith leap to faith melakukan lompatan iman untuk menerima yang kebenaran itu menerima Yesus Kristus nah oke lah ini topik yang agak susah ya jawaban-jawaban saya disimpan saja dulu oke ya disimpan saja dulu yang penting dimengerti dulu mungkin 3 tahun 5 tahun ke depan mungkin saya sudah selesai belajar mungkin sudah ada jawaban yang baru lah sedikit aja ya sedikit lagi oke pengen menanggapin Mbak Husan kita memang punya chance yang sama saya tahu saya punya chance untuk menerima Yesus sama dengan teman-teman saya yang lain juga punya chance yang sama untuk menerima Yesus tetapi kemungkinan supaya kita untuk menggapai itu itu beda-beda ada yang gede ada yang kecil kemungkinan orang Muslim itu buat saya lebih kecil karena dia punya pandangan bahwa Yesus itu adalah Nabi kemungkinan non-theistik Buddha itu lebih kecil juga karena dia tidak diajarin tentang Tuhan Personal tetapi kemungkinan orang Kristen yang dari kecil sudah dari Kristen itu lebih gede dari dua golongan ini karena dari kecil mereka sudah diajarin oleh sesara Kristiani makanya lebih mudah nah saya tidak membantah bahwa kita punya chance yang sama bahwa ketiga golongan ini atau semua golongan manusia itu punya chance yang sama untuk menggapai Yesus yang saya bantah yang saya pertanyakan itu adalah kemungkinan untuk menggapai itunya gitu loh ya karena balik lagi karena setiap hati manusia itu berbeda-beda juga ada orang yang didatangin dalam mimpi tapi tetap menolak akhirnya dia menjadi resistant non-taste ada yang akhirnya tidak didatangin apa-apa tapi mengambil lompatan iman menerima juga ada yang mungkin didatangin mengalami perjumpaan datanglah mimpi ya itu satu kasus juga so kan sih saya jawaban pendek dan teges yes atau no yes atau enggak fakta bahwa kita memiliki chance yang sama tetapi kita tidak mempunyai kemungkinan yang sama kayak orang Hindu orang Muslim dan orang Kristen kita tidak mempunyai kemungkinan yang sama dalam menggapai Yesus jawab dengan simple ya dengan teges ya atau tidak Tuhan itu adil enggak dengan fakta-fakta yang tadi telah saya kita bebekkan oke jawaban singkatnya coba ulang lagi pertanyaannya terus saya jawab mengingat fakta bahwa beberapa orang memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menggapai Yesus ketimbang beberapa manusia lagi yang mempunyai kemungkinan lebih gede untuk ketemu Yesus fakta akan itu Tuhan adil enggak yes or no oke Tuhan jawabannya tidak tidak bahwa bahwa subchangenya yang lain lebih besar dari yang sedangkan yang lain lebih kecil jawabannya tidak tapi apakah Tuhan adil iya klerifikasinya nanti di kolom komentar bisa ada yang bantah oke udah habis ya sebetulnya mas topik yang saya udah saya sebetulnya pengen ngomongin yang argumen yang define hiddenness tapi tadi kita udah sedikit singgung soal itu jadi topik dari saya sebetulnya udah habis jadi kalau misalkan mas ada topik yang ingin diangkat atau kita stop videonya disini bebas boleh aja saya saya juga sampai jam 5 sih ini ya yang mungkin kita udah bahas itu pengalaman pribadi ya akhirnya akhirnya ya nyambung juga sih sebenarnya jadi pengalaman pribadi oke pengalaman pribadi mungkin bukan 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 sebuah argumen yang cukup menggugah hati nontes ya tapi itu sangat menggugah hati orang yang mengalaminya sendiri ya jadi jadi sesuai dengan moto saya berpikir cara Kristen saya taruh dua ikon disitu satu ikon otak satu ikon hati jadi apologi tiga saya ini saya gak otak melulu saya juga pengen masuk dari hati makanya kalau mungkin kayak di pernah lihat debat-debat di tiktok itu semua unsur hatinya masih kurang kebanyakan masih unsur otak unsur hatinya masih kurang jadi mungkin closing statement aja ya oke di email mungkin kayak ditanya apa yang membedakan Kristen dengan adanya lain ya ya anti mainstream Kristen Kristen punya ajaran yang betul-betul anti mainstream yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang lainnya misalnya kamu berbuat baik dulu supaya masuk surga ternyata jika kita lakukan itu kita menjadi munafik berbuat baik supaya dapat imbalan tapi Kristen mengajarkan manusia semua sudah jatuh dalam dosa sang ilahe sang ilahe sangat menyayangi manusia sehingga dia memberikan anaknya Yesus Kristus yang menggantikan manusia yang harusnya mati tapi jadinya Yesus yang mati nah disitu terjadi dua dua faktor yang dipenuhi satu kasihnya sang ilahi yaitu menyelamatkan manusia dari kematian harusnya manusia yang mati akhirnya Yesus yang mati yang kedua adalah justice atau keadilan namanya dosa harus ada yang dihukum nah Yesus mengambil hukumannya itu nah disinilah inilah pesan injil yang paling utama jadi keselamatan orang yang percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus menerima Yesus sebagai satu-satunya jurus selamat itu yang membuat orang menjadi selamat bukan karena perbuatan kalau ada satu episode lagi di Good Place itu ada yang sombong banget itu siapa ya namanya Brent ya wah dia sombong banget ya karena saya orang baik jadi ya layak lah masuk Good Place bukan Good Place lagi Best Place karena saya orang baik ya itu kalau kita menjadi orang baik kita akan jadi sombong di surga nanti ya saya masuk surga karena saya orang baik akhirnya jadi sombong nah itu adalah pesan-pesan dari dunia tapi agama Kristen gak mengajarkan seperti gitu dia mengajarkan percaya kepada Yesus melalui iman ya kira-kira begitulah memang tidak masuk akal ya kok Tuhan saya saya apakah diizinkan untuk ngasih objection lagi atau langsung closing statement aja sedikit lagi baru kasih objection ya oh oke tadi kan mas menyebutkan bahwa apa yang membedakan Kristen dengan agama lain adalah ajaran Kristen itu anti-mainstream pertama itu pertama itu ya dan kedua tadi mas juga mengangkat pengalaman pribadi dan saya yang berada di luar Kristen yang bukan Kristen saya melihatnya untuk yang satu tadi ya bahwa ajaran Kristen itu anti-mainstream dengan agama lain saya melihat itu ada juga di agama lain misalkan kami-kami yang misalkan yang muslim itu juga menganggap bahwa ajaran muslim itu berbeda dengan yang lain saya juga sempat dialog dengan yang Buddha dan menganggap bahwa agama Buddha itu anti-mainstream dia itu berbeda dengan agama yang lain utamanya agama Abrahamik saya diskusi juga dialog juga dengan si Esra Esra Abraham dengan orang Yahudi dan sama menganggap bahwa Yahudi itu juga memiliki ajaran yang anti-mainstream untuk yang kedua tadi ya yang pengalaman pribadi saya juga akan menanyakan hal-hal yang sama lalu apa yang membedakan pengalaman pribadi yang pernah ditatangi oleh Yesus dengan pengalaman pribadi spiritual Hindu misalkan yang saya yakin banget teman-teman Hindu di luar sana juga memiliki pengalaman spiritualnya masing-masing gitu loh yang relate dengan spiritualitas Hindu jadi kalau saya boleh ngasih pertanyaan saya masih tetap akan bertanya ketika tiap agama tiap pemeluk agama mengklaim bahwa ajaran mereka anti-mainstream atau memiliki ajaran yang unik ketimbang agama lain saya masih melihat itu gak ada bedanya gitu loh karena ya tiap-tiap kamu itu mempunyai tiap-tiap agama itu mempunyai keunikannya masing-masing dan hanya karena itu unik itu sama sekali has nothing to do with gak ada hubungannya dengan benar atau salah tetapi ya unik lah saya melihatnya kayak gitu mas ya istilah anti-mainstream tadi cuma buat lucu-lucuan aja ya oke jadi sebenarnya yang membedakan adalah itu pesan injil yang tadi pesan injil itu yang yang membedakan lah dengan agama lain pesan injil ini ini sangat amazing ya sangat amazing bagi saya ini salah satu yang saya rasakan ya bahwa Christian itu dia progresif bukan progresifnya BS ya progresif kalau BS itu regresif dia mundur dia tapi progresif itu selalu ada saja yang baru contoh ya walaupun ini teksnya sudah lama tapi selalu ada sesuatu yang baru sesuatu yang baru jadi kalau Kak Yadi baca bukunya misalnya baca bukunya Geriha Bermas baca buku Geriha Bermas 20 tahun lalu sama baca buku Geriha Bermas yang 5 tahun lalu itu berbeda banyak perubahan banyak kemajuan dia progresif nah inilah yang akan kita alami di surga nanti nah jadi pesan Injil ini adalah tumpuannya dari Injil ini akan masuk ke pengajaran-pengajaran lain ke fondasi-fondasi kehidupan lain ke jawaban-jawaban teologis sehingga bagi saya jawaban-jawaban kekristenan atau kekristenan memberikan jawaban atas problem fakta masalah kehidupan itu jauh lebih memuaskan dibanding pengajaran-pengajaran atau point of view yang lainnya jadi nyambung ke pengalaman pribadi oke semua agama punya pengalaman pribadi itu melalui hati lanjut lagi melalui otak jadi ini dua memang tidak bisa terpisahkan setelah menerima pakaian hati kita berpikir lagi pakai otak yang mana jawaban yang paling memuaskan menurut gitu saya sih menurut saya gitu sih oke iya oke kayaknya mungkin saya bakal sedikit ngasih closing statement juga ya sebelum kita tutup tadi saya menarik ketika mas bilang bahwa agama kristen itu memberikan jawaban yang lebih memuaskan untuk kehidupan ini ketimbang agama lain dan itu sebetulnya ya kalau kita lihat pada debatan naturalism versus theism misalnya mana sih yang lebih bisa menjelaskan yang lebih bisa memberi penjelasan yang lebih memuaskan untuk dunia yang kita tinggal ini apakah theism apakah theism atau naturalism apakah dunia dengan keberadaan Tuhan yang maha kasih dan kuasa atau dunia tanpa keberadaan Tuhan sama sekali dan mas tadi mengambil posisi theism dan saya disini untuk saat ini akan mohon izin untuk berbeda karena saya mengambil posisi yang berbeda saya mengambil saya menganut naturalism dimana causal reality is natural reality jadi penyebab-penyebab realitas itu cuma realitas alam doang jadi gak ada suatu hal pun gak ada yang lain yang beyond natural itu gak ada karena kayak misalkan kita disengah membandingkan dunia mungkin mas juga pernah nonton ya video saya yang membandingkan dua dunia itu iya 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 ada beberapa suffering beberapa peneritaan ada beberapa wilayah yang mengembangkan agama yang berbeda-beda ada beberapa non-resistant non-belief itu yang yang memutuskan saya untuk lebih condong kepada naturalism ketimbang tapi itu untuk saat ini karena saya juga masih belajar banyak saya pengen belajar lebih banyak lagi dan saya gak tahu lima tahun ke depan enam tahun ke depan siapa tahu mungkin saya akan menjadi beranjak ke TSM akan menemukan ternyata uh ternyata dia tuh memang betul-betul udah bangkit gitu loh dan ini menjelaskan fakta-fakta kenapa pada saat itu banyak sahabat yang melihat dia udah bangkit misalkan misalkan kayak gitu dan saya I am open saya sangat terbuka akan kemungkinan-kemungkinan masa depan so that's it makasih banget Mas Apel OG3 masih ada sesuatu yang ingin disampaikan gak atau kita tutup aja ya terakhir ya setelah ini tutup ya ya Tuhan Yesus mabarakatimu amin itu aja thank you oke thank you Mas Apel makasih banyak udah bisa di hadir kasih kayak adik ya nanti jangan bosen ya kalau misalkan saya undang lagi Mas Apel mesti datang lagi insya Allah ya oke oke kita atur waktu aja siap siap saya saya baca email juga itu lagi sibuk juga jadi besoknya baru baca iya 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 siap oke saya tutup zoom ini Sampai 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 Sampai